HSSB 26, Jika Anda Bukan Seorang Marsial Grandmaster, Jangan Datang Untuk Mati Yan Zao Ge langsung menendang celah di sisi manor leluhur keluarga Wang. Saat debu dan asap beterbangan, cahaya pedang tiba-tiba berkedip, memotong ke arah Yan Zao Ge. Cahaya pedang menyerupai rantai pegunungan yang terus-menerus, dengan puncak yang aneh dan berbahaya. Banyak lapisan cahaya pedang langsung mengelilingi Yan Zao Ge. Bahkan tidak melihatnya, Yan Zao Ge meninju, menerobos cahaya pedang saat dia langsung mengirim lawannya terbang. Meskipun lawannya terbang mundur, cahaya pedang di depannya tumbuh karena lebih banyak musuh. Semua menggunakan seni pedang pegunungan berkelanjutan yang diturunkan dalam keluarga Wang, mengaburkan langit dan menutupi bumi saat mereka menyerang Yan Zao Ge. Pada saat yang sama, di antara lampu-lampu pedang yang menyerupai pegunungan tinggi ini, angin gelap yang menggigit juga menyerang Yan Zao Ge. Seni bela diri garis keturunan langsung Black Knight Mare Mountain, mengejar gaya pedang angin. Pedang itu bernama Pursuing Win, bahkan lebih cepat dari angin itu sendiri, salah satu pedang tercepat di bawah langit, mampu menyaingi mantra petir 72 pedang dari garis keturunan langsung ola petir surgawi. Itu memancarkan cahaya pedang redup, tersembunyi di antara semua lampu pedang itu, yang digunakan kemudian tapi tiba lebih dulu, yang akan sulit dilawan orang. Yan Zao Ge baru saja mengulurkan tangan, menutup celah antara ibu jari dan jari telunjuknya, mencengkeram pedang lawannya. Segera, cahaya pedang itu padam, angin yang dibentuk oleh pedang itu mati, pedang itu digenggam oleh dua jari Yan Zao Ge, benar-benar tidak dapat bergerak. Pada saat yang sama, auraki Yan Zao Ge melonjak. Berdiri di sana, tidak bergerak sedikitpun, aurakinya yang kuat berubah menjadi badai, secara langsung menghilangkan cahaya pedang yang turun ke arahnya yang menutupi langit dan menutupi bumi. Reaksi dari praktisi bela diri Black Knight Mare Mountain sebelum Yan Zao Ge juga sangat cepat, segera meninggalkan pedangnya karena ditangkap oleh Yan Zao Ge. Namun, entah itu mengganti posisinya dan menyerang atau segera mundur, bahkan tanpa memiliki waktu untuk melakukan gerakan berikutnya, dia tiba-tiba menemukan pedangnya, dengan bilahnya menghadap jauh, mengarah ke arahnya, pemilik aslinya. Meninggal dunia. Seolah-olah itu adalah titik paling tajam, gagang tanpa pisau menembus auraki yang menjaga tubuh praktisi bela diri Black Knight Mare Mountain ini, dan menusuk langsung ke dadanya. Semua orang di dekatnya memandang Yan Zao Ge, kaget. Mencengkeram bilah pedang dengan dua jari, dia mendorongnya ke depan dengan ringan, menggunakan gagang pedang sebagai bilah saat dia langsung menikam praktisi bela diri Black Knight Mare Mountain itu sampai mati. Ekspresinya seperti biasa, Yan Zao Ge menarik lengannya, menarik gagang pedang dari dada lawannya. Bahkan tidak mengganti posisinya, hanya memegang bilah pedang dengan dua jari seperti ini, seolah ingin bunuh diri, Yan Zao Ge menggunakan gagang pedang sebagai bilah pedang dengan santai sesuka hatinya. Namun, itu sudah lebih unggul dari pedang kebanyakan cendikiawan bela diri di bawah langit saat dia membunuh semua praktisi bela diri di sekitarnya. Mendobrak dinding lain, Yan Zao Ge memasuki tengah halaman, langsung membunuh lebih banyak orang, membersihkan area lain. Selain dia, tidak ada jiwa hidup yang tersisa. Tatapannya tidak beriak sedikit pun, Yan Zao Ge tiba-tiba melemparkan pedang di tangannya ke samping, dengan itu langsung berubah menjadi cahaya pedang yang menyerupai sambaran petir. Di dalam kabut hitam, seorang praktisi bela diri yang semula mendekati secara diam-diam di bawah penutup kegelapan langsung disematkan sampai mati di tanah oleh pedang ini. Ahli bela diri pihak lain juga mendekat dengan cepat, bersiap untuk menutup titik terobosan ini seperti yang diciptakan oleh Yan Zao Ge. Langsung membanting seorang sarjana bela diri siantian sampai mati dengan telapak tangannya, Yan Zao Ge menggelengkan kepalanya, jika Anda bukan seorang martial grandmaster, jangan datang untuk mati. Saat dia mengatakan ini, dia memutar tubuhnya, mengangkat telapak tangannya dan langsung mengunci tinju yang masuk. Orang ini memiliki wajah yang menyerupai kuda, auraki di sekeliling tubuhnya melonjak. Di atas kepalanya, seperti Yan Zao Ge, adalah cahaya spiritual yang melesat langsung ke langit, bukan cahaya ilusi tetapi pancaran sejati. Itu adalah sarjana bela diri puncak yang telah melangkah ke tahap koneksi surgawi. Pendatang baru itu tampaknya masih agak muda, dengan usianya yang tidak lebih dari 30 tahun. Saat dia mengedarkan aurakinya, angin hitam yang tak terhitung jumlahnya terbentuk, karena dia jelas dari garis keturunan langsung Black Knight Mare Mountain. Matanya menguning dan merah, karena telah jatuh ke sisi gelap. Memelototi Yan Zao Ge, matanya dipenuhi dengan kebencian dan kebencian. Orang-orang dari Broadcrete Mountain, semuanya berhak mati. Pria berwajah kuda ini berteriak, seluruh auraki tubuhnya melonjak gila saat membentuk surga dan bumi ilusi, penuh dengan badai hitam. Badai hitam yang menakutkan menyusut dan memadat tanpa henti, akhirnya berubah menjadi banyak tombak hitam yang nyata diarahkan langsung ke Yan Zao Ge. Namun, titik akupuntur Yan Zao Ge berdenyut, aliran kijernih yang tak terhitung jumlahnya memancar keluar, megah seperti langit. Saat badai hitam lawan yang menyerupai tombak mendarat di dalam, mereka langsung menghilang. Pada saat yang sama, menggenggam tinju lawannya, auraki yang menakutkan tiba-tiba dilepaskan dari telapak tangan Yan Zao Ge. Pria berwajah kuda itu hanya bisa merasakan auraki seperti banyak naga api yang segera mengalir ke tubuhnya melalui meridian lengannya, saat rasa sakit akibat pembakaran menimpannya. Banyak naga api menyerbu ke dalam tubuhnya, auraki tubuhnya benar-benar tidak mampu menahannya. Pada saat itu, tubuh lelaki berwajah kuda itu berkobar di dalam, daging dan darahnya, tulang, otot, organ dalam, dan meridian yang telah dilunakan berkali-kali meledak satu per satu. Tubuh lelaki berwajah kuda itu menegang di tempatnya berdiri, warna merah aneh muncul di wajah, lengan, dan bagian lain dari tubuhnya yang tidak tertutup oleh pakaiannya. Seperti kepiting, dimasak sampai matang. Yan Zao Ge melepaskan tangannya, tubuh lelaki berwajah kuda ini jatuh lemas ke tanah seperti gumpalan lumpur busuk. Mampu mencapai tahap koneksi surgawi pada usia di tanah suci ini, dia akan berada di tingkat murid langsung. Yan Zao Ge menggelengkan kepalanya, dalam kondisi suram saat ini, Black Knight Mare Mountain masih dapat merekrut seperti itu. Seorang jenius sebagai murid itu memang hal yang langka. Sayangnya, dia bergabung dengan sembilan dunia bawah. Petik 2 Setelah bergegas dengan Immortal Crane Wings, kecepatan Yan Zao Ge menjadi sangat cepat. Baru sekarang Ah Hu dan yang lainnya tiba. Baru saja tiba, Cakar Ah Hu menembus mahkota kepala lawan. Di daerah lain Manor, praktisi bela diri Broadcrete Mountain juga menerobos jalan mereka tanpa henti, membunuh jalan mereka ke kedalaman Manor. Broadcrete Mountain telah lama dipersiapkan untuk operasi ini, setelah mengerahkan pasukan elit di sini, momentum serangan mereka sulit ditahan. Jangankan praktisi bela diri dari keluarga Wang, bahkan praktisi bela diri decimating abis dengan sisa-sisa Black Knight Mare Mountain di kepala mereka ditekan dengan keras untuk melawan serangan Broadcrete Mountain. Daripada lawan sebelum mereka, itu adalah gempa susulan dari pertarungan Si Tai dan Si Macu di atas kepala yang Yan Zao Ge dan yang lainnya lebih waspada. Jangan sampai mereka tersapu oleh ekor topan, mati tanpa tahu apa yang melanda mereka. Namun, Si Tai memegang keunggulan, mengalahkan Si Macu hingga mundur, yang terakhir dengan keras menekan untuk menangkis pukulannya. Mampu mengendalikan situasi pertempuran, Si Tai melakukan yang terbaik untuk memberikan ruang bagi Yan Zao Ge dan yang lainnya. Selain itu, udara iblis semakin padat dan semakin padat. Pada saat yang sama itu membawa kerusakan, itu juga memblokir gempa susulan dari pertarungan antara dua esens talismen Martial Grandmaster. Ini memungkinkan Yan Zao Ge dan yang lainnya untuk mengistirahatkan hati mereka dan secara langsung dan dengan berani bergegas menuju inti dari formasi besar domain iblis. Setelah mengalami insiden itu di Clear Conchalet Lake, Yan Zao Ge bahkan lebih akrab dengan formasi besar domain iblis sekarang, saat dia melanjutkan terus. Formasi besar di depan mata mereka belum sepenuhnya terbentuk, dengan domain iblis belum sepenuhnya terbentuk. Sementara gerakan Yan Zao Ge dan yang lainnya terpengaruh olehnya, mereka masih mulus. Hanya ada udara menakutkan yang membuat hati orang-orang berantakan yang secara bertahap tumbuh lebih kuat, memengaruhi pikiran mereka. Yan Zao Ge merasa bahwa sementara bergegas maju dan membunuh musuh-musuhnya, niat membunuh di dalam hatinya menguat tanpa henti, dengan tampaknya ada suara di dalam hatinya yang menyuruhnya untuk membunuh semua makhluk hidup yang berdiri di hadapannya, terlepas dari identitas mereka. Huff! Tatapan Yan Zao Ge semakin dalam saat dia menstabilkan pikirannya sekali lagi. Mengangkat kepalanya dan menatap ke atas, dia melihat tidak jauh dari itu berdiri menara emas yang tampak familiar, pintu cahaya merah di puncaknya, saat ini memproyeksikan siluet di tanah di bawah. Yan Zao Ge melompat, bergegas menuju menara emas yang tinggi, menyerupai batu besar yang melebarkan sayapnya saat dia merentangkan lengannya lebar-lebar, sejumlah kepala yang sangat baik dikirim terbang saat aura pedangnya melesat lewat. HSSB 252, terlalu sukses. Dalam hal basis kultivasi, praktisi bela diri Broadcrete Mountain yang menyerang, Yan Zao Ge bukanlah yang terkuat. Namun, dalam hal pemahaman tentang formasi besar domain iblis sebelum mereka, tidak ada yang bisa menandinginya. Saat mereka melanjutkan, Yan Zao Ge adalah orang yang mendekati menara emas pusat di pusat formasi besar domain iblis tercepat. Pada saat ini, lampu merah berkedip di menara emas, membentuk pintu cahaya, siluetnya diproyeksikan ke tanah di bawah. Pola roh yang tak terhitung jumlahnya yang menyerupai rantai hitam melingkar di sekitar menara emas, pola roh meluas ke arah ki iblis di sekitarnya. Namun, seperti yang dikatakan si Tai, mereka dapat menghancurkan formasi besar domain iblis tanpa itu sepenuhnya terbentuk. Yan Zao Ge dan yang lainnya tiba dengan sangat cepat, ketika formasi besar domain iblis baru saja dibentuk, masih belum benar-benar beredar. Menara emas dan pola roh yang tak terhitung jumlahnya yang melilit di sekitarnya masih tampak ilusi dan halus, belum sepenuhnya dipadatkan. Bahkan pintu yang terbentuk dari cahaya merah masih terlihat sangat lemah. Sementara siluet diproyeksikan di bawah, ia masih dalam bentuk embryonik. Namun, seiring berjalannya waktu, aura menakutkan yang menyihir hati orang-orang yang berasal dari sembilan dunia bawah semakin kuat dan kuat. Yan Zao Ge bergegas menuju menara tinggi, ditemani oleh Feng Yunsheng, Ah Hu, Pan Pan serta beberapa praktisi bela diri Broadcrete Mountain lainnya. Pada saat ini, Feng Yunsheng sudah turun dari Pan Pan, pedang hitam pekat yang tanpa digenggam dengan kuat di tangannya. Dia mengacungkan pedangnya, seorang praktisi yang jatuh dengan cepat binasa saat dia bergerak. Di kejauhan, lawan membawa roda besar, berdiameter hampir 2 meter. Lingkar roda ditutupi dengan bilah tajam yang melengkung, menyerupai gigi. Pihak lain meraung, aurakinya bergetar saat dia mengangkat roda ini dan melemparkannya ke arah Feng Yunsheng dan yang lainnya. Roda itu berputar, bilah tajamnya tampaknya telah lenyap, dengan hanya cahaya kemasan yang terlihat di sekeliling roda. Tiba-tiba, seluruh roda menjadi eksplosif, menjadi lebih menakutkan dan menakutkan. Roda besar itu berputar saat menekan dengan momentum yang mengejutkan, ingin merobek tubuh 10 orang di sana dalam satu tembakan. Praktisi bela diri Broadcrete Mountain lainnya buru-buru menghindarinya. Salah satunya, yang basis kultifasinya lebih tinggi dari Feng Yunsheng, melompat, jari kakinya tepat mengetuk bagian tengah roda itu. Visinya, kekuatan analitis, dan kecepatannya semuanya sangat luar biasa saat dia berhasil melompati kemudi, langsung menuju pria besar yang telah melemparkannya. Setelah menghindari serangan musuh dalam satu gerakan, mereka yang melihatnya tidak bisa membantu tetapi bersorak. Feng Yunsheng, bagaimanapun, tampak linglung saat dia tetap di tempatnya, tidak bergerak. Tepat ketika seseorang hendak menjerit kaget, Feng Yunsheng tiba-tiba mengangkat pedang hitam di tangannya. Saat berikutnya, pedangnya turun. Suara gerindra menusuk bergemas sebelum roda tiba-tiba terbelah menjadi dua, terbang keluar dari sisi Feng Yunsheng jauh ke kejauhan sebelum menabrak tanah. Setelah menyerang dengan pedangnya, Feng Yunsheng mengetuk pelan dengan kakinya, seluruh tubuhnya naik ke udara sebelum turun seperti meteor. Dia langsung berada di depan lawan, serangannya yang keras dan tajam dengan momentum mematahkan bambu saat dia menebas lurus ke bawah dari atas, langsung membelah lawan menjadi dua, tepat di tengah. Serangan yang begitu mendominasi dari seorang gadis cantik, kontras yang luar biasa menyebabkan semua orang melihat dua kali. Dengan pedangnya turun, setelah membunuh musuh ini, Feng Yunsheng tampaknya tidak peduli sama sekali. Seolah itu wajar, dia berputar, bergegas menuju lawan berikutnya tanpa ragu sama sekali. Mengikuti di belakang Feng Yunsheng, sementara dia saat ini lebih kuat daripada Feng Yunsheng, ketika Pan Pan melihat ini, dia berkedip berulang kali, tanpa sadar mengecilkan lehernya yang tebal. Yang lain mengikuti dari belakang, Yan Zauge bertindak sebagai ujung pedang bagi mereka yang bisa mengikutinya, tanpa henti maju ke depan, bertugas membuka jalan. Memata-matai musuh di depan, Immortal Cran Wings dipundak Yan Zauge langsung membalik, berubah menjadi dua sayap, bulu di atasnya menyerupai bilah saat mereka menembak, menyelimuti area yang luas saat mereka menembus musuh di depan dengan ratusan dan ribuan lubang. Saat mereka secara bertahap mendekati menara tinggi di pusat formasi besar domain iblis, lingkungan mereka menjadi lebih terdistorsi dan penuh kekerasan. Ini sudah akan membentuk ruang independen dari semua cahaya merah, mengubah lingkungan menjadi dunia merah independen. Yan Zauge mengangkat kepalanya untuk melihat pola roh hitam yang tak terhitung jumlahnya yang menyerupai rantai hitam di atas kepala, sebelum dia melompat. Batang batu pendek muncul di tangannya, tumbuh seketika karena segera berubah menjadi pilar besar istana surgawi. Yan Zauge mengangkat pilar batu sampai berada di atas tempat pola roh yang saling bersilangan. Santai tangannya, pilar batu itu menabrak ke bawah. Di bawah, banyak pola roh langsung pecah satu demi satu. Dalam semua pola roh yang runtuh ini, menara emas yang semula masih tidak stabil juga terguncang saat mulai bergetar. Cahaya merah di sekitar antara langit dan bumi langsung lenyap, bahkan ki iblis sangat menghilang. Kekuatan formasi besar domain iblis tiba-tiba melemah, praktisi bela diri Broadcrete Mountain lainnya masih membunuh jalan mereka dalam sekejap, membunuh dalam garis lurus. Terutama beberapa kelompok yang dipimpin oleh Essence Spirit Martial Grandmaster, mereka membunuh jalan mereka ke inti formasi besar dengan momentum memecahkan bambu. Berdiri di atas pilar istana surgawi, telah merusak banyak pola roh dan masih belum mendarat di tanah, Yan Zauge tiba-tiba merasakan cahaya di atas kepalanya redup. Mengangkat kepalanya, dia melihat dan orang tua mengacungkan pedangnya, menyerang ke arahnya. Saat pedang itu turun, itu seolah-olah rantai besar dari banyak gunung runtuh. Essence sejatinya yang agung, setelah berubah dari ilusi menjadi nyata, sebenarnya benar-benar membentuk bebatuan pegunungan yang tak terhitung banyaknya, turun menuju Yan Zauge dengan momentum gunung runtuh. Seorang Grandmaster Martial Spirit Essence, kepala keluar gawang. Ekspresi Yan Zauge tidak berubah, cahaya guntur melonjak di mata kanannya, fragment mata kaisar guntur dalam bentuk bola ungu muncul. Dengan suara gemuruh guntur yang hebat, cahaya hijau keunguan melonjak, membelah bebatuan gunung di depannya. Kepala keluarga wang masih ingin menyerang, tapi angin di samping telinganya bersiul lewat sebagai cahaya pedang yang menakutkan yang sepertinya hampir bisa menembus ruang itu sendiri menghujam ke arahnya. Dari seni bela diri garis keturunan langsung Broadcrete Mountain, salah satu dari delapan seni ekstrim, elemen-elemen yang menyatukan sabre. Seorang Grandmaster Martial Spirit Essence dari Broadcrete Mountain telah tiba. Yan Zauge tersenyum tipis. Kali ini, bukan hanya dia sendiri yang datang ke sini ke inti formasi. Mengangkat pilar istana surgawi, Yan Zauge mengubah posisinya, menghancurkan beberapa pola roh lagi. Dengan formasi besar domain iblis terus memburuk, pagoda emas itu mulai tampak seperti terlatih-tatih di ambang kehancuran, pintu merah cahaya yang tampak seperti itu akan segera padam. Praktisi bela diri Broadcrete Mountain mulai mendapatkan lebih banyak keuntungan, dengan kemenangan sudah di depan mata. Di udara di atas tanah leluhur keluarga Wang, Raja Naga bersisik, si macui ditekan oleh si tai sampai kakinya tidak dapat menyentuh tanah, hanya bisa bergerak dan membuat si tai terkunci dalam pertempuran. Setelah menghancurkan pola roh sekali lagi, Yan Zauge berhenti, melompat ke atas pilar istana surgawi di mana dia menatap menara emas yang tinggi itu. Berdiri di samping pilar batu tebal, Ah Hu menatapnya, Tuan Muda, ada apa? Ada yang tidak beres? Yan Zauge menyipitkan matanya, sudah terlalu sukses. Ah Hu menggaruk kepalanya, mungkin karena Broadcrete Mountain tidak lagi memiliki mata-mata dari decimating abis di dalamnya, dengan mereka tidak mengetahui rencana kita, sehingga runtuh dalam satu pukulan. Yan Zauge mengamati sekeliling, praktisi bela diri de decimating abis di sini di inti formasi sebagian besar adalah praktisi bela diri dari keluarga Wang, dengan master bela diri gunung mimpi buruk hitam tidak terlihat di manapun. Para elit Black Knight Mare Mountain di sini sebenarnya hanya terdiri dari sarjana bela diri koneksi surgawi yang kubunuh di luar. Petik 2. Ah Hu terkejut, ada penyergapan, ingin mengepung kita saja. Yan Zauge menggelengkan kepalanya, klan kami memiliki ahli yang berjaga-jaga di pinggiran, dengan penatua kursi pertama dari wilayah pasir juga secara khusus mengawasi tempat itu. Ingin datang untuk mengelilingi kita bukanlah hal yang mudah. Petik 2. Saat dia merenung, tatapan Yan Zauge jatuh ke menara emas tinggi itu sekali lagi. HSSB 253, Yan Zauge yang abnormal. Dalam pertempuran ini, ahli musuh juga sedikit. Selain, Raja Naga bersisik, Sima Cui, tidak ada master bela diri jimat esensi lainnya, menatap menara emas itu, Yan Zauge berpikir keras. Ah Hu menyeringai, bahkan jika ada penyergapan, menghancurkan formasi besar domain iblis ini terlebih dahulu pasti tidak akan salah. Pada akhirnya, kita pasti tidak bisa membiarkan sembilan dunia bawah turun ke sini, kan? Petik 2. Dan dengan menghancurkan formasi besar domain iblis, musuh juga akan kehilangan keuntungan geografis mereka. Yan Zauge tidak menjawab. Memeriksa lingkungan mereka, melihat polar roh yang bercampur, dia mulai memproyeksikan saat dia menganalisis mereka tanpa henti di dalam hatinya. Setelah insiden klir konce Alet Lake, Yan Zauge telah belajar dari pengalaman itu dan benar-benar mengatupkan giginya dan melakukan upaya yang kejam pada formasi Dao. Karena keterbatasan waktu, itu tidak seperti yang mengguncang surga, perubahan yang menjungkir balikan bumi dapat dilihat, tetapi dia masih membuat kemajuan yang terlihat besar di daerah tersebut. Pada dasarnya, tujuan akhir dari formasi besar domain iblis ini adalah turunnya sembilan dunia bawah, menjadi formasi yang menembus batas ruang dan waktu. Yan Zauge merenung, jadi, jika seseorang ingin memainkan beberapa trik, apakah itu juga berada di area ruang dan waktu? Petik 2. Membalik arah pintu, mengirim kita dari delapan dunia ekstremitas ke sembilan dunia bawah. Sepertinya tidak. Petik 2. Yan Zauge tanpa henti merenungkan prinsip-prinsip formasi, pikiran yang tak terhitung jumlahnya melintas di benaknya dengan kecepatan kilat. Saat dia dan Ahu telah berhenti, praktisi bela diri Broadcrete Mountain lainnya tidak menunjukkan tanda-tanda akan berhenti dalam serangan mereka. Seorang Grandmaster Martial Spirit-Spirit dipotong dengan AIDS seneris Spirit Sabre, esensi sejati berubah menjadi delapan layar cahaya, menyelimuti menara emas tinggi itu. Saat berikutnya, delapan layar cahaya hancur bersama-sama, saat menara emas tinggi yang tadinya terlatih-tatih di ambang kehancuran sekarang mulai runtuh secara nyata. Yan Zauge dengan rajin merasakan runtuhnya menara emas dan perubahan dalam formasi besar domain iblis. Tiba-tiba, Yan Zauge mendeteksi di mana letak masalahnya. Formasi besar domain iblis, dalam sirkulasi sebelumnya, sama sekali tidak berbeda dari yang dia hancurkan di Clear Conce Alet Lake. Namun, setelah mulai beredar secara terbalik dan runtuh, beberapa perbedaan menit menjadi terlihat. Menara emas runtuh, pintu merah cahaya benar-benar padam, pola roh hitam yang menyerupai rantai hitam yang tak terhitung jumlahnya langsung putus. Ki iblis hitam yang pekat sekarang mengalir secara terbalik ke tubuh praktisi yang jatuh di sini, menyebabkan mereka merasakan sakit yang lebih buruk daripada kematian. Semuanya, semuanya tampak sangat mirip dengan sebelumnya, seolah-olah itu adalah pemeragaan ulang pemandangan di Clear Conce Alet Lake saat itu. Hanya satu hal yang berbeda. Disertai runtuhnya menara emas yang tinggi, Yan Zauge samar-samar dapat merasakan bahwa kekuatan formasi besar domain iblis ini tampaknya diam-diam dipandu ke tempat lain. Tiba-tiba mengangkat kepalanya, tidak punya waktu untuk kata-kata, Yan Zauge melompat dari pilar istana surgawi, membawanya saat dia bergegas menuju menara emas yang sedang runtuh. Melihat Yan Zauge mengangkat pilar batu besar saat dia bergegas menuju menara emas, praktisi bela diri Broadcrete Mountain lainnya sedikit terkejut, inti formasi sudah hampir dihancurkan. Apa yang dia lakukan? Menjadi rakus akan jasa. Petik 2 Tetapi jika seseorang berbicara tentang rakus akan jasa, maka banyak dari kita dapat melihatnya. Anda juga memimpin serangan dalam memecahkan formasi, membantu semua orang untuk memaksa masuk ke sini. Apapun masalahnya, Anda tidak akan kekurangan pahala ah. Petik 2 The Essence Spirit Martial Grandmaster yang paling dekat dengan menara emas juga melihat dengan bingung ke arah Yan Zauge, alisnya sedikit merajut, Zauge, tidak perlu khawatir. Pukulan pedangku itu bisa memastikan kehancuran menara emas ini. Petik 2 Tidak menunggu dia selesai, Yan Zauge buru-buru memotong kata-katanya, Elder Chong, pertama-tama amankan pagoda ini jangan biarkan pagoda ini runtuh. Saat kata-kata itu keluar dari mulutnya, semua orang dibiarkan ternganga dan lidah terikat. Bahkan praktisi yang jatuh dan praktisi bela diri lainnya dari decimating abis yang masih tersisa tercengang di tempat, tidak dapat pulih karena mereka hanya menatap Yan Zauge. Bahkan dalam mimpi terliarnya, Elder Chong tidak pernah mengira bahwa kata-kata seperti itu sebenarnya akan tiba-tiba datang dari Yan Zauge. Dia menatap bingung ke arah Yan Zauge, apa sebenarnya. Di tengah kata-katanya, kewaspadaan tiba-tiba melintas di mata Elder Chong saat dia menilai Yan Zauge, memeriksanya dengan cermat. Dia telah memikirkan kemungkinan. Meskipun dia merasa bahwa kemungkinan ini benar-benar menggelikan, itu juga tidak bisa menyaingi perilaku abnormal Yan Zauge sekarang yang membuatnya tampak seperti orang yang sama sekali berbeda. Jatuh ke sisi gelap Praktisi bela diri Broad Creek Mountain lainnya juga memandang Yan Zauge dengan agak ragu. Jika seseorang mengatakan bahwa Yan Zauge telah jatuh ke sisi gelap, mereka tidak akan mempercayainya. Pertama tidak berbicara tentang Yan Zauge yang mencegah turunnya sembilan dunia bawah dalam insiden Clear Conchalet Lake, kali ini menerobos formasi besar domain iblis di tanah leluhur keluar gawang, Yan Zauge juga memainkan peran penting. Jika seseorang berbicara tentang sarjana bela diri dari delapan dunia ekstremitas yang habis yang menipis dan sembilan dunia bawah akan menjadi yang paling bahagia untuk disingkirkan, jika Yan Zauge mengaku sebagai yang kedua, tidak ada yang berani mengklaim sebagai yang pertama. Orang seperti itu yang jatuh ke sisi gelap benar-benar tidak bisa dipercaya. Namun, tindakan abnormal Yan Zauge benar-benar harus dipahami. Kecuali dalam pemecahan formasi sebelumnya, niat jahat di dalam hatinya telah diaduk di tempat. Sembilan dunia bawah mahir menyusup ke dalam hati manusia. Tidak ada yang tahu kapan mereka tiba-tiba terkena serangannya, hanya bisa tetap waspada setiap saat. Pagoda emas telah benar-benar terfragmentasi, runtuh ke bawah karena akan segera berubah menjadi tumpukan puing yang sangat besar. Tidak punya waktu untuk menjelaskan, Yan Zauge melompat ke udara, pilar-pilar surgawi turun saat itu dengan paksa menstabilkan menara emas tinggi yang terfragmentasi. Untungnya, ketenaran dan penampilannya yang biasa telah meninggalkan kesan yang terlalu dalam di hati orang-orang. Sementara mereka semua memendam keraguan, tidak ada yang menghentikannya pada akhirnya. Yan Zauge menstabilkan menara emas yang tinggi, ekspresinya masih suram saat dia memfokuskan pikirannya, tanpa henti memilah-milah prinsip pembentukan di dalam kepalanya. Melihat Yan Zauge benar-benar tidak memiliki waktu luang untuk berbicara, Ahu buru-buru datang, berkata, Elder Chong, Tuan muda merasa bahwa penyerbuan ini terlalu berhasil, khawatir ini mungkin jebakan. Mendengar kata-katanya, Penatua Chong mengangguk, Ya, saya juga memiliki perasaan ini. Tetap saja, apakah itu penyergapan atau sesuatu yang lain, kita masih tidak bisa membiarkan sembilan dunia bawah turun. Menghancurkan formasi besar domain iblis terlebih dahulu pasti tidak akan menjadi kesalahan. Lagi pula, pada akhirnya, apapun rencana mereka, tujuan musuh tetaplah keturunan dari sembilan dunia bawah. Petik 2. Dan segera setelah sembilan pintu dunia bawah terbuka, konsekuensinya akan menjadi bencana yang tak terbayangkan. Tidak ada skenario, betapapun buruknya, yang bisa lebih buruk dari itu. Petik 2. Mendengar kata-katanya, beberapa ahli lain dari Broadcrete Mountain Martial Grandmaster mengangguk setuju. Yan Zhaoge akhirnya selesai memilah-milah perubahan dalam formasi saat dia sekarang berbicara, sembilan dunia bawah yang turun ke sini memang skenario yang sangat mengerikan, tapi itu bukan yang terburuk. Elder Chong dan yang lainnya sedikit tercengang saat Yan Zhaoge menarik napas dalam-dalam, mengangkat kepalanya untuk melihat kekejauhan, jika sembilan dunia bawah turun ke sini, setidaknya kita akan siap untuk berperang. Terutama dengan paman magang tertua di sini. Biarpun pintu besar sembilan dunia bawah benar-benar terbuka di sini, kita masih bisa mempertaruhkan nyawa kita, menghalangi dan membunuh iblis jahat, mengulur waktu untuk bala bantuan dari klan kita dan evakuasi warga biasa di sini. Petik 2. Namun, bagaimana jika sembilan pintu dunia bawah tiba-tiba muncul di tempat lain tanpa peringatan sebelumnya sama sekali, di tempat yang sama sekali tidak kami siapkan, memungkinkan turunnya sembilan dunia bawah. Semua praktisi bela diri Broadcrete Mountain di sini terkejut. Apakah itu kembali ke Clear Conchalet Lake atau di sini di tanah leluhur keluarga Wang, alasan yang sangat penting bahwa mereka dapat menghalangi turunnya sembilan dunia bawah adalah bahwa suatu proses dan beberapa waktu masih diperlukan untuk formasi besar domain iblis untuk akan didirikan dan pintu sembilan dunia bawah besar akan dibuka. Pada saat yang sama, pembentukan formasi besar juga membutuhkan waktu dan harta, dan tanda-tanda juga bisa dideteksi. Itu mungkin untuk dideteksi sebelum formasi besar telah terbentuk secara memadai. Ini memberi para praktisi bela diri dari delapan dunia ekstremitas kesempatan untuk menghancurkannya. Namun, jika di suatu tempat, tanpa peringatan sebelumnya, tidak memerlukan proses sama sekali, pintu sembilan dunia bawah tiba-tiba muncul. Hanya memikirkannya saja membuat semua orang di sini merinding. HSSB 254 Pembalikan Kata-kata Yan Zhao Ge menyebabkan semua praktisi bela diri Broadcrete Mountain di sini merasa kedinginan. Menatap lawannya, Broadcrete Mountain Martial Grandmaster yang bertarung melawan kepala keluarga Wang berteriak, Begitukah? Kepala keluarga Wang sesaat tampak bingung sebelum dia pulih, beberapa kebencian dan kekejaman melintas di matanya. Mereka telah dimanfaatkan, menjadi umpan dan umpan meriam yang digunakan untuk menarik Broadcrete Mountain masuk. Namun, lelaki tua ini dengan sangat cepat menarik kembali emosinya, ketidaktahuan di wajahnya saat dia dengan tergesa-gesa mendengus, aku tidak tahu apa yang kamu katakan. Sementara reaksinya cepat, perubahan menit dalam pandangannya semua dilihat oleh Broadcrete Mountain Martial Grandmaster, mengamatinya dengan hati-hati. Hati Elder of Broadcrete Mountain ini langsung menjadi dingin, mengirim lawannya mundur dengan pedangnya saat dia berbalik dan menggelengkan kepalanya ke arah mereka, aku khawatir itu nyata. Elder Chong dan yang lainnya semua menghirup udara dingin saat mereka secara bersamaan melihat ke menara emas tinggi yang sudah terfragmentasi. Setelah melompat dari pilar istana surgawi, Yan Zhaoghe berdiri di atas reruntuhan menara emas yang runtuh, telapak tangannya memanjang, ditempatkan di permukaannya saat dia dengan rajin menganalisis perubahan sirkulasi dalam ki iblis di dalamnya. Setelah beberapa saat, Yan Zhaoghe berkata dengan agak muram, ini agak terlambat. Pembalikan formasi besar telah dimulai, dengan sejumlah besar ki jahat diangkut ke kejauhan. Penindasan saya saat ini hanya dapat menunda proses ini. Petik 2. Ekspresi Elder Chong menjadi gelap, karena dia merasa seperti ingin menamparkan dirinya sendiri. Abroad Creed Mountain Martial Grandmaster berteriak pelan di kejauhan, senior magang saudara Chong, stabilkan pikiranmu. Penyesalan juga salah satu bentuk sikap keras kepala, dan bisa membuat iblis-iblis itu menyusup. Petik 2. Mengatakan demikian, dia melihat ke arah Yan Zhaoghe, bisakah kamu menentukan di mana pintu sembilan dunia bawah yang baru akan terbuka. Yan Zhaoghe menutup matanya, membukanya lagi setelah beberapa saat-saat dia berkata dengan nada berat, wilayah surga selatan. Semua praktisi bela diri Broad Creed Mountain di sini merasakan kepahitan di dalam hati mereka. Wilayah surga selatan, karena menghadap langsung klan matahari suci domain api, berisi banyak elit gunung kredo luas. Selain wilayah surga tengah di mana markas Broad Creed Mountain berada, dari enam wilayah lainnya, wilayah surga utara, selatan, timur dan barat serta wilayah pasir dan wilayah gun, penatua kursi pertama dari wilayah surga selatan adalah yang terkuat. Namun, itu juga tepat untuk menjaga dan berdiri melawan klan matahari suci yang banyak ahli dari Broad Creed Mountain, termasuk penatua kursi pertama dari wilayah surga selatan, sering ditempatkan di perbatasan wilayah surga selatan, terletak di antara domain surga dan api. Pengaturan Broad Creed Mountain di South Heaven Region berlawanan dengan selatan dan bukan utara, karena di utara tepatnya Central Heaven Region. Hal ini menyebabkan pertahanan internal wilayah surga selatan menjadi sangat lemah, berlawanan dengan perbatasan selatannya. Jika tanah inti wilayah surga selatan tiba-tiba memiliki celah terbuka di dalamnya, dengan sembilan dunia bawah turun, kerusakan besar pasti akan ditimbulkan, dengan pasukan Broad Creed Mountain tidak dapat bereaksi tepat waktu. Terutama ketika gerakan klan matahari suci juga harus dipertimbangkan. Balah bantuan dari wilayah surga tengah, karena waktu yang sangat ketat, akan sangat sulit untuk membuatnya tepat waktu. Berpegang pada harapan terakhir itu, seseorang bertanya kepada Yan Zhao Ge, jika musuh benar-benar memiliki pengaturan seperti itu, mengapa mereka harus menunggu sampai kita memasuki perangkap mereka? Tidak bisakah mereka menghancurkan inti dari formasi iblis di sini atas kemauan mereka sendiri, oleh karena itu mengubah tempat di mana sembilan pintu dunia bawah akan terbuka? Petik 2 Saya juga berharap saya salah. Namun, saya tidak, Yan Zhao Ge menggelengkan kepalanya, apakah itu praktisi yang jatuh atau mereka yang memiliki niat jahat, mereka tidak dapat merusak inti dari formasi besar domain iblis. Oleh karena itu, mereka hanya dapat membentuk formasi ini, memanfaatkan kami untuk membantu mereka menyelesaikan rencana mereka. Petik 2 Yan Zhao Ge tersenyum kecil, pada saat kritis ini, ini adalah metode bodoh yang memungkinkan untuk menunjukkan secara akurat apakah seseorang memiliki niat jahat. Metode ini akan berhasil setiap saat. Saat ini, Yan Zhao Ge masih bisa bercakap-cakap dan bercanda dengan relatif mudah. Semua orang di sini, terlepas dari basis kultifasinya, mengagumi sikap dan sikapnya. Hanya saja sebagian besar tidak bisa tertawa seperti Yan Zhao Ge. Penatuacong menggelengkan kepalanya dengan kuat, memaksa dirinya untuk tenang, menebas musuh yang terbang dengan pedang roh 8 pemandangan, segera beritahu Penatuasi, serta klan kami dan wilayah surga selatan. Kami pertama-tama akan memusnahkan praktisi bela diri decimating abis yang tersisa di sini. Petik 2 Melihat ini, kepala keluarga Wang akhirnya mulai tertawa terbahak-bahak, bahkan jika aku mati di sini hari ini, melihat Broadcrete Mountainmu dalam keadaan seperti itu, lelaki tua ini juga tidak akan mati sia-sia. Hahaha Ekspresi wajah Elder Chong dan yang lainnya semuanya sangat jelek. Pihak lain telah menggali lubang untuk mereka lompat, tetapi mereka tidak punya pilihan selain melompat ke dalamnya. Menghancurkan formasi besar domain iblis di sini, mencegah sembilan dunia bawah turun di Kabupaten Yunwu, pintu sembilan dunia bawah hebat malah akan langsung terbuka di tempat lain. Tidak menghancurkan formasi besar domain iblis di sini, akankah mereka hanya duduk di sini dan menyaksikan sembilan dunia bawah turun di sini di depan mata mereka. Meskipun dikatakan bahwa yang pertama lebih berbahaya, yang terakhir juga tidak bagus sama sekali. Setelah bekerja sangat keras untuk ini, pada akhirnya harus memilih antara yang buruk dan yang lebih buruk, memilih salah satu tidak akan membuat mereka merasa baik sama sekali. Wajahnya pahit, Ahu menatap Yan Zaoge, Tuan Muda. Tangannya masih menekan reruntuhan emas itu, Yan Zaoge bergumam, Dede Cimating abis memiliki ahah. Dalam waktu sesingkat itu, benar-benar membuat perubahan yang begitu halus dan rumit pada formasi besar domain iblis yang membuka pintu sembilan dunia bawah besar. Aku hanya tidak tahu apakah mereka bisa secara akurat menentukan di mana tepatnya di mana sembilan pintu dunia bawah akan terbuka. Petik 2. Jika terbuka secara acak, oke. Tapi jika itu bisa terbuka tepat di tempat yang mereka inginkan, itu benar-benar akan menjadi hal yang langka. Petik 2. Pikiran Yan Zaoge jatuh jauh di dalam formasi iblis, pemandangan di depan matanya berubah saat tangisan sedih menusuk yang menyerupai ratapan dari jurang yang dalam yang bergema di telinganya. Akhirnya, itu berhenti di pemandangan dataran wilayah surga selatan. Bumi itu luas dan datar dengan ladang pertanian para petani di mana-mana, juga dekat dengan beberapa kota besar yang padat penduduk. Sebuah sungai besar mengalir melewati, menyuburkan ladang di kedua sisi pantai, membuat pemandangan yang kaya. Saat melihat adegan ini, Yan Zaoge terdiam. Dia hampir bisa melihat tragedi tempat ini berubah menjadi neraka di bumi setelah turunnya sembilan dunia bawah. Di udara, ki iblis hitam tiba-tiba menyebar, sosok turun dari udara, menyerupai dewa yang turun saat cahaya menerangi bumi yang besar. Itu tepatnya si Tai, Iron Lion King. Awalnya sudah memegang keunggulan absolut, hampir mampu membunuh si Machui, setelah mendengar berita itu, dia tidak punya pilihan selain melepaskan lawannya kali ini, pertama-tama bergegas ke tempat kejadian. Kami sudah memberitahu klan dan wilayah surga selatan dengan kecepatan tertinggi, kata si Tai, sebelum bertanya, berapa banyak waktu yang kita miliki. Yan Zauge menjawab, tentang waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa. Si Tai diam-diam menghitung, bahkan jika Master bergegas dengan Clear Kirobe, dia mungkin tidak tepat waktu. Yang lainnya menutup mata dengan menyakitkan. Jika bahkan kombinasi ahli nomor 1 Broadcrete Mountain dan secret artifact mereka, Clear Kirobe, tidak akan bisa datang tepat waktu, Broadcrete Mountain tidak memiliki solusi sama sekali. Apa yang bisa mereka lakukan sekarang hanya menunggu dengan tidak sabar, sementara tidak bisa berbuat apa-apa. Perasaan ini hampir tak tertahankan seperti memejamkan mata dan menunggu kematian. Ini berlaku untuk semua orang di sini selain Yan Zauge, menatap dengan terpaku pada reruntuhan menara emas di depannya, tatapannya berkedip-kedip tanpa henti, seolah-olah sedang mempertimbangkan sesuatu. Melihat Yan Zauge, Si Tai bertanya dengan nada yang dalam, kamu punya rencana. Setelah merenung sejenak, Yan Zauge bertemu dengan pandangan Si Tai, ada beberapa risiko, dan itu akan membutuhkan bantuan, paman magang tertua Anda. Semangat semua orang sangat terangkat, sementara ekspresi Si Tai tetap tidak berubah, tidak perlu khawatir katakan saja rencanamu. HSSB-255, memerangi masa depan. Tatapan semua orang mendarat di Yan Zauge. Ekspresi Yan Zauge tenang saat dia berkata dengan sungguh-sungguh, saya ingin membangun kembali formasi besar domain iblis di sini. Saat kata-kata itu keluar dari mulutnya, semua orang mulai bertukar pandang. Tatapan Si Tai juga menunjukkan sedikit keterkejutan, tapi dia dengan cepat menenangkan diri, bertanya, resiko yang kamu bicarakan sebelumnya apa yang mereka lakukan. Dengan cara apa Anda membutuhkan saya untuk membantu? Petik 2. Yan Zauge menjawab dengan cepat, dengan membangun kembali formasi besar domain iblis, saya dapat menggunakan formasi tersebut sebagai panduan untuk menariki iblis yang dikirim ke wilayah surga selatan di sini. Mendengar kata-kata Yan Zauge, Si Tai tidak menyela, menatapnya dalam diam, menunggunya untuk melanjutkan. Dengan cara ini, pertama-tama kita akan menangani krisis di wilayah surga selatan sebelum menangani yang ada di depan mata kita. Lanjut Yan Zauge, Meskipun saya akan bertindak sebagai pengendali formasi, saya membutuhkan seorang ahli dalam tingkat paman magang tertua untuk menyegel kembali pintu sembilan dunia bawah besar yang terbuka di sini. Niat tinju Anda akan bekerja dengan baik untuk ini. Petik 2. Risikonya terletak pada fakta bahwa kita tidak dapat menghancurkan inti dari formasi besar domain iblis sebelum diselesaikan. Pintu sembilan dunia bawah akan benar-benar terbuka untuk sesaat, dan jika tidak disegel pada waktunya, akan ada kemungkinan sembilan dunia bawah benar-benar turun. Petik 2. Yan Zauge berkata, Jika itu terjadi, kami akan memilih yang lebih kecil dari dua kejahatan. Kami harus bertempur dalam pertempuran berdarah di sini, menahan serangan dari sembilan iblis jahat dunia bawah, mengulur waktu bagi para ahli lain di klan kami untuk datang memperkuat. Petik 2. Si Tai mengarahkan pandangan sekilas ke Yan Zauge, intinya tidak ada padaku. Setiap esens talismen martial grandmaster yang terlambat akan bisa melakukannya. Intinya ada pada Anda. Petik 2. Yan Zauge mengangguk, berkata pelan, Saya 70 persen yakin saya bisa berhasil. 70 persen. Si Tai mengulangi, sebelum berkata, Jika itu benar-benar 70 persen, itu sudah cukup. Kita akan melakukannya. Yan Zauge melihat mereka yang ada di samping, Sesepuh, tolong atur tempat itu sesuai instruksi saya. Kita harus membangun kembali formasi secepat mungkin, waktu adalah yang terpenting. Petik 2. The Martial Grandmasters of Broadcrete Mountain bertukar pandangan, Pertama melihat Yan Zauge, Lalu ke Si Tai, Sebelum mengakui kata-katanya secara emosional. Sementara mereka semua memiliki kekhawatiran di dalam hati mereka, Dengan sedikit waktu yang diberikan kepada mereka, Mereka tidak dapat ragu. Jika ada penundaan sekecil apapun, Sembilan dunia bawah akan turun di tanah tak berdaya di wilayah surga selatan. Sangat cepat, Sebagai tanggapan atas seruan rendah Yan Zauge tentang, Bangkit. Polar roh hitam yang tak terhitung jumlahnya langsung muncul di tanah. Sigil yang tak terhitung banyaknya beredar, Cahaya hitam melonjak ke langit, Berubah menjadi awan hitam yang tak terhitung jumlahnya Yang menutupi langit dan menyembunyikan matahari. Petir merah darah turun tanpa henti dari kabut hitam, Memilukan dan mengejutkan, Cahaya kelap-kelip suram dari polar roh hitam Memancarkan perasaan yang sangat kotor sampai ekstrim. Udara yang menakutkan muncul kembali, Tidak memancarkan perasaan jahat, Tetapi menyebabkan pikiran melayang, Tidak dapat menjadi stabil. Kekuatan aneh tampaknya menarik keinginan yang paling dalam, Paling gelap, Pikiran jahat dan keras kepala dilubuk hati setiap orang, Membesarkannya tanpa henti. Di tengah formasi cahaya hitam, Menara emas menjulang dari tanah bersama dengan gelombang cahaya kemasan, Tumbuh tak henti-hentinya seolah-olah memiliki kehidupannya sendiri. Dipimpin oleh pancaran, Polar roh hitam yang tak terhitung jumlahnya bergerak di udara, Menyerupai banyak rantai hitam saat mereka menjerat menara emas tinggi, Sebelum semuanya tumbuh kencang seolah-olah membawa kekuatan yang luar biasa. Cahaya merah darah terpancar dari puncak menara emas tinggi, Berangsur-angsur mengembun menjadi bentuk pintu. Pintu cahaya merah ini beriak seperti air, Siluetnya secara bertahap diproyeksikan ke tanah di depan menara emas, Pintu besar lainnya muncul di tanah. Di dalam area yang diselimuti oleh formasi besar domain iblis, Kabut hitam langsung tumbuh semakin padat, Sampai kemudian, menjadi lebih lengket dan lengket, Menyerupai lumpur. Ki iblis mulai membentuk domain iblis yang menakutkan saat itu menyelimuti area sekitarnya. Di luar domain ki iblis, Penatua kursi pertama dari Broadcrete Mountain dan beberapa ahli lainnya Dengan cemas menyaksikan domain iblis yang menakutkan yang menyelimuti sejumlah besar wilayah. Setelah menerima pemberitahuan Sitai, Mereka tahu bahwa formasi besar domain iblis saat ini sedang dibangun kembali oleh pihak mereka sendiri. Namun, Tindakan seperti bermain api masih membuat mereka semua merasa tidak nyaman. Namun, Sebagai perbandingan, Ini sudah merupakan hasil yang sedikit lebih baik. Setidaknya, Itu jauh lebih baik daripada sembilan dunia bawah yang turun di wilayah surga selatan yang benar-benar tak berdaya. Hanya jika Yan Zhaogie dan Sitai gagal, Sembilan dunia bawah akan turun di sini, Di kabupaten Yunwu, Dan semua orang harus berdiri di garis depan, Menahan invasi awal. Sebelumnya, Belum menembus dan memasuki formasi besar domain iblis, Setelah tahu bahwa keluarga Wang Yunwu akan menimbulkan masalah, Ketika praktisi bela diri Broadcrete Mountain bergegas ke tempat kejadian, Jika terjadi yang terburuk, Mereka telah mengatur untuk yang biasa warga kabupaten Yunwu Serta orang lain yang tinggal di dekatnya, Bersama dengan praktisi bela diri yang lebih lemah, Harus mengungsi. Saat ini, Mereka tidak sampai panik dan bingung, Memungkinkan orang-orang dari Broadcrete Mountain Untuk benar-benar terlibat dalam pertempuran besar di kabupaten Yunwu. Ini adalah alasan penting bagi wilayah pasir mengambil risiko ini Daripada wilayah surga selatan. Wilayah pasir segera dipindahkan, Sementara berita itu juga disampaikan secepat mungkin kembali ke Broadcrete Mountain Di wilayah surga tengah serta wilayah surga selatan. Bahwa posisi dari sembilan pintu dunia bawah dapat berubah juga harus diberitahukan ke wilayah lain, Sebagai persiapan untuk kemungkinan yang tidak mungkin. Menatap kekejauhan di Devilish Domain Grand Formation yang telah sepenuhnya menelan tanah leluhur keluarga Wang, Penatua kursi pertama dari wilayah pasir bergumam pada dirinya sendiri, Yan Sao Ge, Anda pasti harus berhasil ah. Dalam formasi besar domain iblis, Di wilayah inti, Kabut hitam telah lenyap, Digantikan oleh ruang aneh yang dipenuhi dengan lampu merah. Di dalam ruang ini, Menara Emas berdiri tegak, Siluet yang diproyeksikan dari pintu merah bercahaya tumbuh semakin jelas di tanah. Di tanah, Ruang antara dua pintu berubah dan berguncang tanpa henti, Menyebabkan tanah juga terdistorsi secara intens. Sepertinya ada sesuatu yang ingin dibuat terowongan dari bawah tanah, Merobek celah jurang yang dalam di dalamnya. Saat celah ini terbuka, Itu akan menjadi jalan yang dirumorkan menuju sembilan dunia bawah. Udara menakutkan yang menyihir hati orang-orang saat ini berada pada titik tertinggi sepanjang masa, Mengguncang hati orang-orang. Ekspresi Yan Zauge berat saat dia berdiri di bawah menara emas, Kedua telapak tangan menekan permukaannya, Pada saat yang sama juga memutar kepalanya saat dia melihat dengan tenang Kesembilan pintu dunia bawah di tanah yang secara bertahap, Benar-benar terbuka. Kita sudah setengah jalan, Kata Yan Zauge, Ki jahat yang dikirim ke wilayah surga selatan ditarik kembali sekali lagi. Mendengar kata-kata Yan Zauge, Semua orang sedikit menghela nafas lega. Jika pintu sembilan dunia bawah besar ini terbuka Tanpa mencegah formasi di wilayah surga selatan melakukan hal yang sama, Akan ada dua jalur yang terbuka ke sembilan dunia bawah. Pada titik itu, Perasaan semua orang tidak akan menjadi sesuatu yang bisa digambarkan dengan kesedihan dan kemarahan. Perhatian semua orang saat ini tertuju pada menara emas yang tinggi. Menara emas tiba-tiba bergetar sedikit. Eh! Ekspresi Yan Zauge berubah sedikit, Seseorang ingin secara paksa mengakhiri gerakan saya dan menyeret Ki iblis kembali. Di atas pintu cahaya merah di puncak menara emas tinggi, Pemandangan aneh tiba-tiba muncul. Sambil mengangkat kepala, Mereka semua kaget, Teriak kaget, Tetua Liu. Yan Zauge mengangkat kepalanya saat dia bisa, Melihat sosok yang dipantulkan di atas pintu cahaya merah itu. Itu adalah pria tua berambut putih. Dia juga mengenali pihak lain, Yang, secara mengejutkan, Adalah elder lama dari Broadcrete Mountain. Penatu Aliu itu, Ekspresinya suram dan sedikit gila, Saat ini sedang memegang jimat batu giyok hitam, Di mana dia dengan liar menuangkan esensi dan niat tinjunya yang sebenarnya. Ekspresi sitai tenggelam seperti air sementara tatapan Yan Zauge dingin. Pemandangan ilusi cahaya merah juga muncul di hadapan Penatu Aliu, Dari mana dia bisa dengan jelas melihat Yan Zauge dan yang lainnya. Dia sedikit tertegun sejenak, Lalu tanpa sadar mengeluarkan tawa aneh karena dia tahu bahwa identitasnya telah terungkap, Anak baik yang lahir dari Yan Di, Itu kamu lagi. HSSB 256, Menekan 9 Dunia Bawah Melihat Penatu Aliu, Yan Zauge tersenyum tetapi tidak berbicara, Fokus pada pengendalian formasi besar domain iblis. Sitai melirik ke arah Penatu Aliu dari samping, Berkata perlahan, Setelah paman magang senior wang, Apakah itu juga sama untuk paman magang senior liu juga? Penatu Aliu mendengus, Orang-orang seperti anda yang telah melangkah ke tahap akhir esensi talismen Sebelum menjadi paruh baya bagaimana mungkin anda bisa memahami kami. Dia berkata dengan dingin, Kata-kata tidak berguna mari kita lihat kemampuanmu yang sebenarnya. Yan Zauge mengangguk, Saya sangat setuju. Saat dia mengatakan ini, Sambil mempertahankan posisi tangan kirinya di atas permukaan menara emas, Dia menulis beberapa polaroh dengan tangan kanan di udara. Saat polaroh mendarat di menara emas, Itu langsung menjadi stabil sekali lagi, Lampu merah di puncak menara semakin kuat. Pintu yang diproyeksikan di tanah menjadi lebih jelas dan lebih nyata, Secara bertahap mulai terbentuk sepenuhnya, Saat bumi yang besar mulai terbelah. Apa yang ada di bawah celah tanah bukanlah lumpur dan batu, Tapi cahaya merah yang bersinar. Ruang yang terdistorsi tidak mengarah ke bawah tanah dari delapan dunia ekstremitas, Tetapi sembilan dunia bawah legenda. Aura abnormal dan menakutkan yang membingungkan hati orang-orang mencapai puncak Yang belum pernah terjadi sebelumnya pada saat ini, Hampir membuat orang menjadi gila. Dalam lampu merah, Penatualiu tampaknya menderita reaksi balik dari formasi Saat wajahnya pertama kali berubah menjadi merah darah yang tidak sehat, Kemudian menjadi pucat. Jimat biok hitam di tangannya hancur, Pecahannya terbang ke segala arah, Menembaki tubuh dan wajahnya, Benar-benar menusuk dalam-dalam ke dagingnya. Yan Zaoge, Penatualiu melolong seperti binatang yang terluka. Saat siluet pintu cahaya merah bergetar, Bentuk Penatualiu perlahan menghilang. Cepat beritahu klan tentang masalah ini, Kata si tai tanpa melihat ke belakang, Elder Chong mengakui kata-katanya. Yan Zaoge berkata, Paman magang tertua, Itu masih pintu palsu sekarang, Ini adalah saat terakhir sebelum kesalahan menjadi nyata. Petik 2 Melihat celah menakutkan di tanah, Aura sembilan dunia bawah yang memancar darinya yang melonjak ke langit, Si tai maju saat jimat roh yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekitar tubuhnya. Jimat roh berubah menjadi banyak susunan roh, Banyak susunan roh berkumpul, Membentuk siluet yang menyerupai altar, Sementara juga sebuah pagoda, Menyelimuti tubuh si tai di dalamnya. Altar itu menyusut, Menjadi semakin padat, Menyatu di dalam tubuh si tai, Jernih dan cerah, Memancarkan cahaya tak terbatas dari dalam. Pada saat ini, Si tai menyerupai jarum penstabil surga yang tidak bisa dihancurkan, Pilar yang tidak bergerak di tengah laut. Dia melangkah ke depan, Melewati jurang dalam yang berwarna merah tua, Seluruh orangnya menginjak celah. Jurang yang dalam jelas bergetar, Saat si tai melanjutkan dengan pukulan. Pukulan itu lambat, Tapi berat dan kental sampai tampaknya tidak mungkin lagi. Meskipun lambat sampai tidak terlihat oleh mata, Itu dipenuhi dengan perasaan keabadian, Tidak pernah tergerak, Tidak pernah rusak. Seolah-olah pukulan ini dapat menghentikan perubahan lautan luas dan padang tak terbatas, Menghentikan siang dari berubah menjadi malam dan malam dari berubah menjadi siang. Celah merah tua itu sepertinya membeku di tempat pada saat ini, Ruang dan waktu semuanya terhenti bersamaan. Namun, Aura ganas dari sembilan dunia bawah masih meroket tanpa henti, Tampaknya marah oleh si tai, Karena keberadaan yang sangat menakutkan sepertinya ingin bergegas keluar dari celah. Armor surgawi cahaya mendalam si tai bersinar dengan cahaya hitam, Memperkuat pukulannya yang berat seperti seribu gunung, Menyebabkan area di sekitar celah terdistorsi. Kekuatan yang sepertinya mampu menstabilkan lautan dan mengangkat langit secara paksa menekan celah merah tua itu. Celah merah tua tampak seperti luka di delapan dunia ekstremitas Karena terdistorsi secara intens pada saat ini, Ingin berjuang dan berkembang. Namun, Dibekukan oleh niat tinju si tai, Itu selamanya tidak dapat memperluas satu langkah pun. Terjebak di dalam celah itu berbaring binatang buas yang berjuang untuk membebaskan diri dari kandang mereka. Setelah turun ke dunia ini, Mereka ingin melarikan diri dan mengamuk sesuka mereka. Sembilan pintu dunia bawah telah berhasil ditekan oleh si tai, Tetapi yang zhao ge dan yang lainnya masih tidak bisa lengah. Di atas pagoda emas tinggi, Pintu yang terbentuk dari cahaya merah darah itu sudah mulai menghilang pada saat ini. Cahaya dari menara juga secara bertahap mereduk, Sepertinya telah berubah menjadi menara batu biasa. Pola roh hitam yang tak terhitung jumlahnya yang terbungkus di sekitar menara emas juga hancur. Domen iblis yang menyelimuti tanah leluhur keluarga uang tidak sepenuhnya menghilang, Malah mulai melihat beberapa perubahan. Domen iblis hitam saat ini berubah menjadi merah darah. Pada saat ini, Sumber kekuatan domain iblis telah menjadi pintu sembilan dunia bawah yang menakutkan. Formasi asli, Kehabisan kekuatan, Dengan misinya selesai, Mulai menghilang untuk selamanya, Tetapi baru sekarang domain iblis yang lebih menakutkan bisa turun ke dunia ini. Domen iblis sejati Dibungkus oleh darah, Ki iblis agung yang agung, Yan zhao ge dan yang lainnya merasakan berbagai emosi yang membebani hati mereka, Semuanya diperbesar beberapa kali lipat. Dibandingkan dengan di domain iblis hitam sebelumnya, Pada saat ini, Bahkan lebih sulit untuk menstabilkan pikiran. Terutama dengan tekanan besar yang dibawa kepada mereka dengan turunnya sembilan dunia bawah. Pada saat ini, Kegelisahan dan ketergesaan serta emosi negatif seperti ketakutan dan kengerian sedang dipelihara dan tumbuh. Desakan untuk membunuh dan menghancurkan yang menyertainya juga tak henti-hentinya menguat. Semua orang di sini, termasuk si Tai, Harus mengekang berbagai niat jahat di dalam hati mereka sendiri, Untuk memastikan bahwa mereka tidak dikonsumsi oleh sembilan dunia bawah. Dengan cara ini, Harus membagi perhatian mereka, Kekuatan semua orang berkurang. Sebagai orang yang menekan sembilan dunia bawah, Si Tai menanggung tekanan paling besar, Celah merah di bawah kakinya semakin terdistorsi. Samar-samar, Air berlumuran darah mulai keluar dari dalam jurang yang dalam. Menarik nafas dalam-dalam, Yan Zauge mengangkat pilar istana surgawi sebelum membentangkan sayap bangau abadi di belakangnya, Menembak ke arah celah merah dengan kecepatan yang mengejutkan. Setelah berada di atas jurang yang dalam, Yan Zauge mendorong ke pilar istana surgawi dengan telapak tangannya, Banyak pola cahaya muncul di permukaan pilar, Bersinar dengan cahaya yang menyelaukan saat turun dengan sekuat tenaga menuju jurang merah tua di bawah. Saat si Tai bentrok dengan kekuatan jurang merah tua, Ditekan oleh pilar istana surgawi, Nyala api ki langsung melemah. Si Tai menghembuskan nafas dengan suara keras saat memegang niat tinjunya di puncaknya, Air berlumuran darah yang merembes keluar dari jurang merah tua langsung ditekan kembali dalam sekali lagi. Aura sembilan dunia bawah melonjak dengan liar, Sepertinya kemarahannya tidak bisa ditahan, Tidak mau mundur sedikit pun. Saat ki iblis yang berdarah-darah ditembus, Sekelompok orang bergegas masuk, Yang terdiri dari penatua kursi pertama dari wilayah pasir dan ahli lain dari Broadcrete Mountain. Melihat perubahan dalam domain iblis, Mengetahui bahwa rencana Yan Zauge dan Si Tai kemungkinan besar berhasil, Mereka bergegas ke sini untuk memperkuat. Sementara penatua kursi pertama wilayah pasir jauh lebih rendah dari Si Tai, Dia masih seorang ahli esens talismen Marsial Grandmaster, Yang juga segar dan baru tiba di pertempuran. Dengan tambahannya, Sembilan pintu dunia bawah benar-benar jatuh dalam posisi yang kurang menguntungkan, Mulai menutup. Aura sembilan dunia bawah melonjak, Kegilaan terakhir memancar dari dalam. Sekarang, Dari cahaya merah jurang yang dalam, Banyak seberkas cahaya hitam tiba-tiba melesat ke udara, Mengarah ke Yan Zauge dan Si Tai. Penatua Chong dan Master Bella diri gunung luas lainnya maju, Membantu Yan Zauge dan Si Tai untuk memblokirnya. Namun, Cahaya hitam itu sangat kejam dan brutal karena bahkan esens spirit Marsial Grandmaster Seperti Elder Chong didorong mundur. Cahaya hitam itu meledak, Seorang spirit vessel Marsial Grandmaster dari Broadcrete Mountain, Sedikit lengah, Tangan kanannya langsung meledak. Sembilan dunia bawah yin guntur, Pupil Yan Zauge tiba-tiba membesar. Melihat Si Tai dan Penatua kursi pertama dari wilayah pasir sudah bisa mengunci celah, Yan Zauge mengendalikan pilar istana surgawi, Menekan sembilan guntur yin dunia bawah yang masuk. Ditekan oleh pilar istana surgawi, Sembilan dunia bawah yin thunder yang tersisa berubah menjadi banyak bola hitam guntur. Namun, Pilar istana surgawi masih tidak stabil oleh dampaknya. Saat Yan Zauge dan pilar batu tersandung ke belakang, Mendarat di tanah, Bola guntur hitam jatuh tepat di sampingnya. Pada saat genting ini, Sosok besar tiba-tiba bergegas dari sisinya, Menundukkan kepalanya dan mengambil bola petir itu di dalam mulutnya sebelum melaju ke kejauhan. Yan Zauge menatap, Pan Pan, HSSB 257, Semua terima kasih. Pan Pan tiba-tiba bergegas keluar, Tubuhnya yang biasanya tampak gemuk dan kikuk secepat kilat saat ini saat dia menundukkan kepalanya Dan mengambil bola guntur yang diletakkan di depan Yan Zauge di mulutnya, Sebelum melaju ke kejauhan. Saat berikutnya, Ledakan besar bergemas saat area itu meledak dengan cahaya gelap guntur, Melonjak ke udara. Yan Zauge menatap saat dia melihat kawah besar di tanah, Dipenuhi asap tebal bergolak. 9 Underwards Yin Thunder meledak, Dipenuhi dengan keganasan dan kebrutalan, Mengganggu kemampuan sensorik Yan Zauge karena dia hanya bisa menunggu di sana dengan cemas. Setelah secara berurutan memegang mata kaisar guntur dan pilar istana surgawi telah sangat merugikan Yan Zauge, Karena perasaan lemah menyapu dirinya seperti gelombang pasang. Tiba-tiba, Feng Yunseng dan Ah Hu berteriak kegirangan. Dari dalam asap tebal, sosok gemuk yang membawa perasaan ketangkasan muncul. Bodoh dan murni, Pan Pan kembali ke sisi Yan Zauge, Menjulurkan lidahnya dan menjilatnya. Dari kelihatannya, Dia telah membuang guntur Yin tepat pada waktunya, Tidak terluka olehnya, Gempa susulan dari ledakan telah melewatinya. Yan Zauge langsung menghela nafas lega, Kelelahan melonjak lebih kuat dalam dirinya, Hampir mengancam untuk membanjirinya. Tetap saja, Yan Zauge dengan paksa menjaga pikirannya tetap waspada saat dia memutar kepalanya dan melihat ke arah lain. Di sana, Menggabungkan kekuatan, Si Tai dan Penatua kursi pertama dari wilayah pasir akhirnya berhasil sepenuhnya menekan celah merah tua. Yan Zauge menarik nafas dalam-dalam, Berdiri dengan paksa, Menarik tangan kirinya ke pinggang saat dia menghembuskan nafas, Meninju dengan tangan kanannya. Saat niat tinjunya melonjak, Formasi besar domain iblis yang semula sekarat tiba-tiba menyala sekali lagi. Kekuatannya di puncaknya, Tampaknya telah kembali ke keadaan paling berkembang. Paman magang tertua, Persiapkan dirimu, Kata Yan Zauge dengan nada berat. Si Tai mengangguk, Sebelum pola roh hitam yang tak terhitung jumlahnya, Menyerupai rantai, Terjerat ke arah tubuhnya. Pola roh hitam menyatu dengan Si Tai di tengahnya. Yan Zauge tiba-tiba berlutut, Satu lutut di tanah, Meninju ke tanah dengan tangan kanannya. Formasi besar domain iblis mengalir dengan kuat secara terbalik, Pola roh hitam yang tak terhitung jumlahnya Membalikan aliran mereka dengan Si Tai di pusat mereka, Memimpin ki iblis berdarah-darah Yang tampaknya tak terbatas dan tak terbatas Di sekitarnya untuk melonjak dengan liar ke arah Si Tai. Ekspresi Si Tai pantang menyerah dan tidak berubah Karena seluruh tubuhnya menyerupai fajra, Abadi dan kokoh, Kokoh dan tak tergoyahkan. Dia seperti bebatuan di pantai, Tidak pernah bergerak meskipun dihempas ombak dan serangan badai liar. Ketika pola roh hitam memimpin ki iblis berwarna darah ke tubuhnya, Si Tai tiba-tiba membentuk cincin dengan tangannya, Membanting ke bawah menuju jurang merah tua di bawah. Sejumlah besar ki iblis berwarna darah langsung melewati tubuhnya, Dimasukkan tanpa henti ke dalam jurang merah yang dalam. Yan Zhao Ge menghela napas panjang, Lalu menarik napas dalam-dalam sekali lagi, Seperti ikan paus yang sedang mengisap air. Dia berdiri sekali lagi, Melangkah maju, Tiba di depan Si Tai dengan satu lompatan. Tinju kiri Yan Zhao Ge yang disimpan di pinggangnya dengan kuat meninju, Mendarat di punggung Si Tai. Si Tai menerima pukulan itu, Dan disertai dengan pukulan Yan Zhao Ge ini, Formasi besar domain iblis mengalir secara terbalik, Semua rantai pola roh melonjak ke arah punggung Si Tai Dengan tinju kiri Yan Zhao Ge di tengahnya, Berubah menjadi rune yang menyihir dan rumit tertulis di udara. Dan di bawahnya, Sebuah kemauan yang tak kunjung padam terpancar dari jurang merah yang dalam, Yang masih tertutup dengan momentum yang tidak bisa dihentikan. Bumi yang terfragmentasi sembuh, Ruang yang terdistorsi kembali normal. Sembilan dunia bawah yang akan turun telah dipaksa mundur. Yan Zhao Ge meraung panjang, Perubahan mulai terjadi pada rune aneh yang melayang di antara tinju kirinya dan punggung Si Tai. Rune itu berubah menjadi seberkas cahaya, Terbelah menjadi dua saat mereka mendarat di Yan Zhao Ge dan Si Tai. Salah satunya menjelma menjadi tanda seperti merek, Mendarat di punggung telapak tangan kiri Yan Zhao Ge. Yang lainnya melewati pakaian Si Tai dan menghilang tanpa jejak, Juga telah berubah menjadi merek serupa, Tertinggal di punggung Si Tai. Hanya pada saat inilah Yan Zhao Ge akhirnya santai. Menyurvei sekelilingnya, Domain iblis di sekitarnya telah menghilang, Hilang tanpa jejak. Aura menakutkan yang menyihir hati orang-orang juga telah lenyap. Di atas kepala mereka ada sebidang langit yang cerah, Dengan matahari terlihat sekali lagi, Langit asli kembali sekali lagi. Penatua kursi pertama wilayah pasir maju ke depan, Bertanya, Penatua Si, Zhao Ge, Bagaimana perasaan Anda? Si Tai menggelengkan kepalanya, Aku baik-baik saja. Saya juga baik-baik saja, Jawab Yan Zhao Ge, Namun, Di hari-hari berikutnya, Paman magang tertua dan saya harus perlahan-lahan menyelesaikan tanda iblis ini. Setelah benar-benar lenyap, Tidak ada masalah lagi yang tersisa. Sekarang, Seolah-olah Yan Zhao Ge dan Si Tai menanggung tekanan dari terbukanya pintu sembilan dunia bawah di antara mereka. Sebelum tanda iblis menghilang, Jika salah satu dari mereka mati, Yang lain harus menanggung lebih banyak tekanan. Jika keduanya mati dan tanda iblis belum sepenuhnya lenyap saat itu, Pintu sembilan dunia bawah besar di sini di Yunwu County di wilayah pasir mungkin terbuka sekali lagi. Penatua kursi pertama dari wilayah pasir berkata, Kami akan mengantarmu kembali ke klan secepat mungkin. Serahkan resolusi masalah ini kepada orang tua ini. Petik 2 Yan Zhao Ge berkata, Dalam pertempuran ini, Saya menggunakan cukup banyak kekuatan, Dan saya hanya harus memulihkan diri dengan benar. Setelah itu, Membawa tanda iblis, Itu tidak akan terlalu mempengaruhiku dalam pertempuran dengan orang lain. Selama aku tidak mati, Tanda iblis tidak akan aktif kembali. Petik 2 Mampu menyelesaikan krisis besar ini, Semua orang di sini saat ini tersenyum dari lubuk hati mereka. Si Tai berbalik, Senyum hangat yang jarang terlihat muncul di wajahnya yang biasanya dingin, Tegas saat dia melihat Yan Zhao Ge, Zhao Ge, Itu semua berkatmu kali ini. Kata-kata sederhana ini menyebabkan semua orang di sekitar mereka melompat kaget. Si Tai memuji seseorang sudah menjadi hal yang sangat langka. Dia memuji seseorang seperti ini bahkan lebih jarang. Terutama ketika target pujiannya adalah anggota generasi muda, Seorang sarjana bela diri. Ketika berita itu menyebar, Itu akan benar-benar mengejutkan telinga, Sampai-sampai tampak tidak bisa dipercaya. Namun, Melihat lagi di Yan Zhao Ge sebelum si Tai, Semua orang di sini memiliki hati mereka rileks karena mereka malah merasa bahwa ini wajar saja, Dengan itu secara alami dimaksudkan seperti ini. Yan Zhao Ge tersenyum, Paman magang tertua melebih-lebihkan banyak hal. Terima kasih kepada Anda, Terima kasih kepada setiap murid Broadcrete Mountain di sini, Terima kasih kepada setiap orang. Petik 2 Pertarungan ini sangat berbahaya, Sembarang kesalahan kecil dan kita harus memblokir pintu sembilan dunia bawah, Bertarung sampai mati dengan sembilan iblis jahat dunia bawah, Mengulur waktu agar bala bantuan dari klan tiba. Secara paksa menanggung bahaya untuk wilayah surga selatan di pundak kita sendiri Dan mengambil inisiatif untuk bertarung bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan siapapun. Petik 2 Yan Zhao Ge menangkupkan tinjunya untuk memberi hormat kepada mereka semua, Ini semua berkat semuanya. Penatua Chong menghela nafas dengan emosional, Tidak, ini semua berkatmu, Zhao Ge. Jika tidak, kita bahkan tidak memiliki kesempatan untuk memilih, Kita akan dibiarkan menonton tanpa daya saat skenario terburuk dimainkan. Petik 2 Melihat Yan Zhao Ge, dia menghela nafas dalam hatinya. Anak muda ini sebenarnya telah menanggung tekanan yang sangat besar. Apapun situasi di wilayah surga selatan, Membangun kembali formasi besar domain iblis di sini, Selama rencananya gagal, Dengan sembilan dunia bawah benar-benar turun di negeri ini, Yan Zhao Ge pasti akan sangat dimarahi. Bahkan jika dia menyelamatkan wilayah surga selatan yang tidak berdaya, Mengurangi kerugian keseluruhan, Orang-orang pada umumnya secara tidak sadar mengabaikan apa yang tidak terjadi, Alih-alih mengingat lebih banyak bahwa Yan Zhao Ge telah menyebabkan formasi besar domain iblis Yang semula sudah hancur untuk pulih, Yang mengarah ke keturunan sembilan dunia bawah di wilayah pasir. Melakukan lebih banyak, Dia bisa melakukan lebih banyak kesalahan. Dengan melakukan lebih sedikit, Dia bisa melakukan lebih sedikit kesalahan. Tidak melakukan apa-apa, Dia pasti tidak akan salah. Berdiri di saat-saat paling kritis awalnya Membutuhkan keberanian dan resolusi yang besar. Para Grandmaster bela diri Broadcrete Mountain Dengan sungguh-sungguh menangkupkan tinju mereka ke arah Yan Zhao Ge, Kali ini, Itu semua berkat Zhao Ge, Memungkinkan pembalikan gelombang pasang yang mengamuk. HSSB 258, Keuntungan tambahan Dengan pencegahan turunnya sembilan dunia bawah, Pertempuran di Kabupaten Yunwu juga berakhir. Dalam pertempuran ini, Broadcrete Mountain juga menderita beberapa korban, Tapi untungnya sangat sedikit. Saling mendukung, Pasukan Broadcrete Mountain merawat luka mereka dan berkumpul kembali. Di bawah pengaturan penatua kursi pertama wilayah pasir, Mereka mulai menangani akibat dari situasi, Dan membersihkan medan perang. Dalam pertempuran ini, Keluarga Wang dari Kabupaten Yunwu secara virtual telah dibasmi, Beberapa yang tersisa telah ditangkap untuk diinterogasi nanti. Selain itu, Ada juga beberapa praktisi bela diri decimating abis, Termasuk sisa-sisa Black Knight Mare Mountain, Yang telah ditangkap hidup-hidup. Apa yang menunggu mereka adalah interogasi yang keras dan kemudian kematian. Mengikuti di belakang si Tai, Yan Zhao Ge meninggalkan tanah leluhur keluarga Wang. Jauh di sana ada banyak gurun, Tetapi meninggalkan Kabupaten Yunwu, Hanya sedikit orang yang terlihat. Karena lingkungan alam di sini, Ada lebih sedikit orang di sini daripada di wilayah surga selatan domen surga. Namun demikian, Masih ada sejumlah kawasan padat penduduk yang banyak ditinggali oleh masyarakat biasa. Melihat orang-orang ini, Yan Zhao Ge tersenyum sedikit. Menyimpan beberapa emosi, Dia memutar kepalanya, Melihat sedikit senyuman juga muncul di wajah si Tai yang biasanya dingin dan tegas Saat dia menatap ke kota yang jauh. Yan Zhao Ge menghela nafas panjang, Mengangkat tangan kirinya. Tercetak di punggung tangan kirinya adalah Rune yang mengingatkan pada sebuah merek. Tanda ini berwarna merah seperti darah. Nampaknya tidak hanya terukir pada daging dan darah di tangan Yan Zhao Ge, Tetapi malah terukir jauh di dalam jiwanya. Melihat dari samping, Ahu menggaruk kepalanya, Tuan muda, Anda telah melakukan jasa besar kali ini, Tetapi memiliki hal semacam ini yang tercetak pada Anda juga sangat merepotkan. Menurut apa yang kamu katakan, Sebelum tanda iblis ini terselesaikan, Jika sesuatu terjadi padamu dan penatuasi, Akan ada kemungkinan dari sembilan pintu dunia bawah muncul kembali di sini, Di wilayah pasir. Akankah mereka dari decimating abis datang khusus untuk membunuh kalian berdua? Petik 2 Yan Zhao Ge mengangguk, Ini adalah hal yang sangat mungkin. Oleh karena itu, Kami harus berhati-hati jika masalah seperti itu muncul. Petik 2 Ahu menarik kembali sudut mulutnya, Sakit sekali. Yan Zhao Ge melihat tanda setan di punggung tangan kirinya, Ini tidak sepenuhnya buruk. Ada risikonya, Tapi selain hadiah dari klan, Kali ini juga ada beberapa keuntungan tambahan. Petik 2 Ahu memiliki ekspresi tidak mengerti di wajahnya saat dia juga melihat ke belakang tangan Yan Zhao Ge, Apa keuntungan lain ah? Yan Zhao Ge mengelus dagu bawahnya, Berkata sambil melihat tangan kirinya, Melalui kejadian kali ini dan tanda ini tertinggal di tanganku, Pemahamanku tentang sembilan dunia bawah dan abis yang menghancurkan telah meningkat lebih jauh. Kenali dirimu dan ketahui musuhmu, Dan engkau akan selamat dari seratus pertempuran. Alasan insiden di Kabupaten Yunwu begitu berbahaya kali ini adalah karena kami tidak mengira bahwa formasi besar yang berubah dari abis yang menipis sebenarnya dapat menyebabkan efek seperti itu. Karena tidak sadar, kami hanya bisa bereaksi di tempat. Petik 2 Yan Zhao Ge meletakkan tangan kirinya, Meskipun bisa bereaksi di tempat bisa dianggap terpuji, Bagaimana ini bukan sesuatu yang berbau ketidakberdayaan. Jika kami dapat membiarkan semuanya berjalan dengan stabil sesuai rencana, Risikonya akan jauh lebih rendah. Petik 2 Feng Yunseng juga menatap tanda iblis di tangan Yan Zhao Ge dari samping. Menyadari tatapannya, Yan Zhao Ge mengangkat alisnya, Bagaimana? Saya berkata kepada Anda bahwa di Clear Conce Alet Lake sebelumnya, Saya tidak terbiasa dengan formasi. Setelah itu, saya berusaha keras untuk itu, Hanya kali ini yang dihitung sebagai pertunjukan sebenarnya dari kemampuan saya. Petik 2 Melihat penampilannya yang sengaja arogan dan menuntut pujian, Feng Yunseng tidak bisa menahan tawa, Sangat santai saat dia mengacungkan jempolnya, Ya, 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 gadis kecil ini yang dangkal dalam pengetahuan saya sebelumnya. Tolong jangan mengambil pengalaman saya yang sedikit itu ke dalam hati. Petik 2 Yan Zhao Ge menganggup dengan puas, Sangat bagus, siswa ini memiliki potensi. Karena tanda iblis, Yan Zhao Ge dan Si Tai tidak tinggal di wilayah pasir, Melainkan kembali ke Gunung Kredo luas di wilayah surga tengah. Sebelum mereka pergi, mereka melakukan perjalanan ke kota Suzhou bersama. Sufei secara khusus telah dikirim ke Suzhou sebagai penjabat penatua untuk mengisi celah dalam posisi di sini karena kekacauan di wilayah pasir kali ini. Dengan masalah yang tidak terjadi di wilayah pasir tetapi di kabupaten tetangga Yunwu kali ini, bakat Sufei agak terbuang percuma. Namun, dia melakukan tugasnya dengan rajin, dengan kokoh menjaga Suzhou, mencegah musuh menyerang secara terbuka di suatu tempat tetapi secara diam-diam menyerang di tempat lain, membuat Suzhou sangat stabil. Dengan berakhirnya insiden kabupaten Yunwu, Sufei tidak perlu lagi tinggal di sini sebagai penjabat penatua. Bagaimanapun, dia dikirim ke sini karena keadaan unik. Hanya saja dia tidak dapat kembali ke Broadcrete Mountain bersama Yan Zouge, Si Tai dan yang lainnya, masih harus menunggu situasi menjadi benar-benar stabil serta penyerahannya ke penjabat penatua Suzhou berikutnya sebelum dia bisa. Sebenarnya kembali. Melihat Yan Zouge dan Si Tai, setelah menyapa Si Tai dengan benar, Sufei dengan ringan meninju bahu Yan Zouge, aku sudah mendengar tentang situasinya bagus. Tidak membangun kembali formasi iblis, dengan posisi sembilan pintu dunia bawah yang berubah, wilayah pasir akan diamankan sementara wilayah surga selatan akan menghadapi bencana. Kerugian menjadi lebih besar, Yan Zouge dan praktisi bela diri yang telah menyerang tanah leluhur keluarga uang pasti akan bertanggung jawab, tetapi semua orang akan menanggungnya bersama. Bahkan penatua Chong yang secara pribadi menghancurkan menara emas tidak akan ditarik keluar sendirian untuk menanggung semua kesalahan. Dengan langkah besar yang mengubah permainan dari Decimating Abyss kali ini yang melampaui prediksi semua orang, jika kesalahan benar-benar harus dilontarkan, itu akan menjadi bahwa semua rencana Broadcrete Mountain, dari atas ke bawah, telah dilihat oleh musuh, bukan kesalahan para pejuang. Sementara dengan pembangunan kembali domain iblis, sementara wilayah surga selatan akan diamankan, jika mereka gagal mendorong sembilan dunia bawah kembali dan mereka turun ke wilayah pasir, sebagai orang yang menyarankan metode ini, Yan Zouge sendiri akan melakukannya untuk menanggung setidaknya setengah dari kesalahan. Bahkan jika semua ahli eselon tinggi Broadcrete Mountain tahu bahwa rencana Yan Zouge sebenarnya telah mencegah skenario terburuk, meringankan kerugian mereka, dan dia malah tampil baik daripada melakukan kesalahan, para praktisi bela diri berperingkat rendah, terutama mereka regen, mungkin tidak dapat memahami poin ini. Pada saat itu, keadaan akan menjadi sangat sulit bagi Yan Zouge, menyerupai tekanan dari gunung yang runtuh. Jika Yan Zouge malah diam, dia akan aman dari sebagian besar celaan. Pada saat yang sama, akan sulit untuk menyalahkan semua orang atas kejadian tersebut, dan bahkan jika dia dihukum, dia akan dihukum bersama dengan orang lain, dengan hukuman yang tidak terlalu berat. Tapi itu bukanlah pilihannya, dia melangkah maju dengan berani, menanggung risiko besar sendirian. Bahkan jika dia tidak dihukum, dia bisa menghadapi situasi di mana dia menjadi sasaran dari jari-jari bodoh yang tak terhitung jumlahnya, momok semua. Melihat Yan Zouge, Sufei menghela nafas ringan, Yan Zouge, bagus. Yan Zouge tersenyum tipis, jika itu kamu, jika itu adalah paman magang tertua, kamu juga akan membuat keputusan yang sama. Sufei juga tersenyum sambil menepuk bahu Yan Zouge. Yan Zouge menarik kembali senyuman di wajahnya, sedikit ragu sejenak sebelum dia berkata, ada sesuatu yang menurutku harus kamu ketahui. Mengatakan demikian, Yan Zouge melirik si tai, berdiri tidak jauh dari situ, paman magang tertua sudah tahu. Mendengarkan beberapa kalimat Yan Zouge, Sufei tercengang di tempat. Memiliki kemauan yang kuat dan stabil, dia segera pulih setelah keterkejutan sesaat, jatuh ke dalam keheningan yang dalam. Melihat kesedihan tak terkendali yang muncul di mata Sufei, Yan Zouge menghela nafas panjang, saat ini, saya masih tidak bisa memastikannya, dengan itu hanya kecurigaan pribadi saya. Namun, jika itu, maksud saya jika itu benar, saya pikir Anda harus siap untuk itu. Petik 2 Dalam formasi besar domain iblis di Clear Conchalet Lake, Sufei juga bentrok dengan martial grandmaster bertopeng itu. Alisnya terjalin erat saat dia mengingat kembali pemandangan saat itu. Sufei menggelengkan kepalanya, melepaskan kulit anggur dari pinggangnya dan meneguknya dengan ganas sebelum dia menyekam mulutnya, berkata dengan emosional, jangan khawatir, aku baik-baik saja. Berpisah dengan Sufei, Yan Zouge, Sitae dan yang lainnya bergegas kembali tanpa istirahat ke Broadcrete Mountain. Sementara perjalanannya panjang, dipimpin oleh Sitae, mereka masih sampai di klan dengan sangat cepat. Seseorang sudah menunggu di sana untuk mereka, bersama dengan kabar baik. Elder Liu yang kabur, telah ditangkap oleh Elder Yan. HSSB 259, Anda tidak memiliki kualifikasi. Penatua Liu adalah orang yang mengarahkan ki iblis dari wilayah pasir ke wilayah surga selatan dari belakang layar. Setelah Penatua Wang, ahli eselon esensi talismen martial grandmaster yang lebih tinggi dari Broadcrete Mountain telah dirusak oleh Decimating Abyss dan 9 Underworlds. Setelah identitasnya terungkap, dia segera berusaha melarikan diri. Tetapi masih tidak bisa melarikan diri dari tangan ayah Yan Zouge, Yan Di, akhirnya ditangkap. Ketika Yan Zouge melihat lelaki tua ini sekali lagi, meskipun penampilannya putus asa, tatapannya tidak tertahankan, tidak menahan rasa takut saat dia hanya tersenyum dingin, menatap Yan Zouge dan Yan Di. Kepala Yan Zeng Feng tua, Fang Zun dan Xi Tai termasuk, mereka semua mengerutkan kening saat mereka melihat Penatua Liu. Untuk saudara magang senior Wang, itu adalah masalah umur panjang, kata Yan Zeng Feng perlahan, bagaimana denganmu, saudara magang junior Liu? Mengapa Anda datang ke tahap ini hari ini? Petik 2. Memutar kepalanya untuk melihat Yan Zeng Feng, Penatua Liu menilainya dengan tatapan yang agak aneh. Setelah beberapa waktu, Penatua Liu berbicara, saudara magang senior Yuan. Saya sudah lama tidak memanggil Anda seperti ini, selalu memanggil Anda ketua sejak Anda menggantikan posisi itu. Ekspresi Yan Zeng Feng tidak berubah, tetapi tatapannya juga sedikit emosional. Ditempatkan di dunia luar, setiap keturunan Broadcrete Mountain adalah anak kesayangan surga. Demikian juga, untuk Penatua Liu dari Broadcrete Mountain, bahkan jika dia bukan salah satu ahli terkuat dari Broadcrete Mountain, ditempatkan di dunia luar, dia akan segera menjadi sosok raksasa. Di luar enam tempat suci yang agung, esen talismen martial Grandmaster sangat sedikit. Mampu berkultivasi menjadi esen talismen martial Grandmaster, prestasi Penatua Liu sudah memimpin orang yang tak terhitung jumlahnya. Hanya saja selalu ada gunung yang lebih tinggi. Meskipun mereka semua jenius, ada juga divisi kekuatan di antara mereka, seperti bagaimana Yuan Zeng Feng dan Xin Dong Ping menjadi elit terkuat di generasi mereka. Dan sementara dibandingkan dengan yang lain, Penatua Wang dan Penatua Liu sudah bisa dianggap jenius di antara orang-orang jenius, mereka sangat redup ketika ditempatkan bersama Yuan Zeng Feng. Penatua Wang telah memasuki klan lebih awal dari Yuan Zeng Feng, sementara Penatua Liu masuk kemudian. Melihat lelaki tua berambut putih di depannya, pemuda anggun yang telah berkonsultasi dengannya tentang masalah sulit didau bela diri di masa lalu tampaknya muncul di depan mata Yuan Zeng Feng sekali lagi. Namun, dia mendengar Penatua Liu terus berbicara dengan nada yang aneh. Saudara magang senior Yuan, saya selalu merasa itu aneh. Apakah kamu tidak merasa terburu-buru sama sekali? Petik 2 Tatapan Yuan Zeng Feng mengeras saat dia melihat ke arah Penatua Liu, yang menatapnya kembali. Tidak berbicara tentang kekuatan dan posisi yang akan dibawa oleh Marshall Saint, dan juga tekanan yang akan diberikannya kepada Huang Guangli dari klan Sun Suci. Para hal utama adalah dengan luka lamamu, kakak magang saudara Yuan, umur panjangmu seharusnya sudah hampir naik. Petik 2 Penatua Liu tertawa, meskipun Anda adalah grandmaster bela diri kematian melampaui, umur panjang Anda lebih pendek daripada guru bela diri kematian melampaui lainnya. Berapa tahun yang tersisa? 10 Jika lebih dari 10, bagaimana dengan 20? Petik 2 Tatapan Yuan Zeng Feng tidak bergoyang sama sekali saat dia menatap dengan tenang ke arah Penatua Liu, berkata terus terang, dengan perhitungan saya, jika saya tidak melangkah ke alam Marshall Saint, seharusnya sekitar 10 sampai 15 tahun. Penatua Liu memiliki ekspresi yang sedikit sedih di wajahnya, benar, saya hanya memiliki paling banyak 10 tahun lagi. Membicarakannya dengan kakak magang saudara Wang beberapa tahun yang lalu, dia menyebutkan bahwa dia bahkan tidak memiliki 10 tahun lagi. Memang benar basis kultifasinya lebih tinggi dariku, tapi dia juga jauh lebih tua dariku, tidak punya banyak waktu tersisa sekarang. Penatua Liu memandang Yuan Zeng Feng, magang senior saudara Yuan, melihat diri sendiri perlahan berjalan ke akhir hidup Anda seperti ini bagaimana perasaan Anda? Yuan Zeng Feng bertanya dengan lembut, itu alasanmu. Penatua Liu berkata, meminta saya untuk menghadapi pedang dan pedang secara langsung, terlibat dengan praktisi bela diri lainnya dalam pertempuran, saya tidak akan mundur sedikitpun. Biarpun musuh lebih kuat dariku, betapapun kecil peluangnya, aku juga punya peluang melawan mereka. Meskipun mengalahkan yang kuat karena yang lemah itu tangguh dan langka, itu masih sesuatu yang bisa terjadi. Petik 2. Sebelum detik terakhir, siapa yang menjadi pemenang masih belum diketahui. Ekspresi Penatua Liu berubah parah, tapi sekarang, lawan saya adalah surga. Setelah berkultivasi dengan susah payah begitu lama, saya dapat dengan jelas melihat bahwa dalam keadaan normal, sudah tidak ada lagi harapan untuk membuat terobosan lebih lanjut dalam basis kultivasi saya. Pertarungan umur panjang melawan surga ini, aku tidak bisa memenangkannya. Saya sudah kalah, tidak memiliki peluang untuk menang sama sekali. Petik 2. Melihat Yuan Zheng Feng, Penatua Liu tertawa dengan tragis. Senior magang saudara Yuan, luka lamamu membuatmu tidak cukup percaya diri untuk menerobos ke alam Marsial Sein. Namun, itu karena Anda adalah ketua saat ini sekaligus ahli terkuat dari Broadcrete Mountain, dengan musuh yang kuat berlimpah di dunia luar, sehingga Anda tidak berani mengambil risiko dengan enteng. Karena selama Anda gagal, langit Broadcrete Mountain akan runtuh. Petik 2. Tapi setidaknya kamu masih punya harapan. Anda masih bisa memberikan segalanya, memiliki kesempatan untuk menang. Sama seperti dalam pertempuran melawan musuh yang kuat, Anda bisa terbunuh, tetapi Anda juga bisa mendapatkan kemenangan. Petik 2. Bagaimana dengan saya dan saudara magang senior Wang? Kita hanya bisa menunggu mati dalam diam. Petik 2. Penatua Liu mendesis, kematian pada awalnya tidak menakutkan, tetapi tanpa sedikitpun harapan sama sekali, melihatnya semakin dekat sedikit demi sedikit, namun apapun yang saya lakukan menjadi tidak berdaya. Apa yang awalnya tidak menakutkan secara bertahap berubah menjadi ketakutan yang tak terbatas, menyelimuti hati. Petik 2. Yuan Zheng Feng menatap lurus ke arahnya, oleh karena itu, bergabung dengan sembilan dunia bawah memecahkan masalah sulitmu. Penatua Liu terkeke dengan aneh, bahkan Marsial Sein memiliki umur panjang yang terbatas, sedangkan sembilan iblis jahat underworld sejati adalah eksistensi yang selamanya tidak bisa dipadamkan. Yandi berkata dengan lembut, di domain bumi, saya sesekali membunuh sembilan iblis jahat dunia bawah yang muncul. Senyum Penatua Liu berubah menjadi sangat mengejek, aku tidak tahu apakah yang kamu bunuh benar-benar murni sembilan iblis jahat dunia bawah, tetapi jika mereka benar-benar itu, apakah kamu pikir kamu benar-benar membunuh mereka? Biarpun mereka terbunuh, sembilan iblis jahat dunia bawah juga akan terlahir kembali di kedalaman terdalam dari sembilan dunia bawah, menjadi eksistensi yang tak bisa dipadamkan. Menunjuk hatinya, Penatua Liu tersenyum aneh, selama sifat keras kepala, kejahatan dan keinginan hati manusia tidak dipadamkan, iblis tidak akan pernah mati. Tidak hanya manusia, selama ada makhluk hidup di dunia ini yang memiliki keinginan dan keras kepala di dalam hati mereka, bahkan jika mereka dibunuh untuk sementara, iblis juga akan terlahir kembali. Setelah mendengarkan dengan diam-diam di sampingnya, tidak menyela, Yan Zouge sekarang tiba-tiba tertawa, lalu tahukah kamu bahwa setelah terlahir kembali, iblis sebenarnya setara dengan kehidupan baru. Jika Anda menaruh harapan Anda pada hal ini, setelah memperoleh keabadian, apakah menurut Anda Anda akan tetap menjadi Anda? Melirik Yan Zouge dengan agak berbisa, Penatua Liu mendengus dingin, kamu bukan iblis jahat, juga tidak pernah ke sembilan dunia bawah. Di posisi apa Anda berbicara tentang mereka? Petik 2 Yan Zouge mengulurkan tangannya, baiklah, pertama-tama jangan bicara tentang sesuatu yang begitu rumit. Mari kita bicarakan dulu tentang sesuatu yang sederhana dan kasar. Petik 2 Penatua Liu, karena kamu tahu bahwa iblis dilahirkan kembali setelah kematian, kamu juga harus tahu bahwa ini tidak berlaku untuk semua iblis. Yang disebut sembilan iblis jahat underworld sejati berhubungan dengan tingkat kekuatan mereka. Petik 2 Melihat Penatua Liu, Yan Zouge berkata tidak terburu-buru atau lambat, dengan basis kultivasi Anda saat ini, setelah jatuh ke sisi gelap, Anda tidak akan mencapai patokan untuk dilahirkan kembali. Api amarah muncul di mata Penatua Liu saat dia memelototi Yan Zouge dengan penuh kebencian, napasnya kasar, jatuh akan memberiku dorongan kekuatan, memungkinkanku untuk menerobos kemacetan yang telah lama menghalangiku, kekuatanku berhasil meningkat ke level lain. Mendapatkan umur panjang yang lebih panjang, naik ke level yang lebih tinggi. Petik 2 Sangat cepat, aku akan mendapatkan kesempatan untuk mencapai kehidupan abadi, sementara kalian semua bahkan jika kamu menjadi martial science, lalu kenapa? Yan Zouge berkata dengan lembut, oh, sayang sekali. Sekarang, Anda tidak lagi memiliki kesempatan. Petik 2 HSSB 260 Kepala suku tua memasuki pengasingan. Melihat penampilan santai Yan Zouge, Penatua Liu merasa marah. Justru pemuda dihadapannya yang telah menghancurkan rencana dirinya dan decimating abis, juga memadamkan harapan terakhirnya. Suatu kali, pemuda ini membuatnya memuji ayah harimau yang tidak melahirkan seekor anak anjing, menjadi pujian yang tertinggi baginya. Tapi hari ini, pemuda ini telah memutuskan takdirnya. Yan Zouge berkata dengan tenang, kamu ingin menggunakan nyawa dan keselamatan banyak orang sebagai harga untuk kemajuanmu sendiri. Saya tidak akan mengevaluasi itu di sini. Bagaimanapun, itu adalah kebebasan Anda sendiri untuk merasakan bahwa puluhan ribu nyawa tidak cocok dengan Anda sendiri. Petik 2 Namun, sebaliknya, dengan rencanamu yang gagal, secara alami kamu harus menanggung harga yang sesuai. Tetua Liu, Anda seharusnya sudah lama bersiap untuk ini. Petik 2 Betapapun Anda menggarisbawahi rasa sakit dan ketidakberdayaan Anda serta perjuangan yang tak terkalahkan, itu tidak mengubah fakta ini. Yan Zouge tersenyum lembut, mungkinkah Anda ingin memberitahu kami bahwa Anda merasa mendapatkan apa yang Anda inginkan dari kesuksesan Anda adalah hal yang wajar, sementara tidak akan ada konsekuensi sama sekali jika Anda gagal. Bernapas dengan kasar, Penatua Liu menatap lurus ke arah Yan Zouge. Yan Zouge menatapnya dengan tenang, ekspresinya tenang, penuh humor. Yuan Zheng Feng melambaikan tangannya dengan ringan, Zouge. Yan Zouge tersenyum sedikit, menganggup ke Yuan Zheng Feng sebelum dia mundur, tidak lagi berbicara. Menatap Yan Zouge, penglihatannya melewati tanda setan di punggung tangan kirinya, Penatua Liu terkejut sejenak, memahami inti dari situasi setelah mempertimbangkan sejenak. Tidak lagi emosional, tatapannya malah menjadi lebih dingin saat dia melihat Yan Zouge, kamu, jangan terlalu senang terlalu dini. Yan Zouge mengangkat alisnya dengan ringan, ekspresi yang tampak seolah-olah dia tersenyum sementara juga tidak terungkap di sudut mulutnya saat dia menatap Penatua Liu, tidak berbicara. Yuan Zheng Feng menghela nafas, berkata kepada Penatua Liu, murid junior saudara Liu, hal-hal telah sampai pada tahap ini, kata-kata sudah tidak berguna. Seperti saudara magang senior Wang, ceritakan apapun yang Anda ketahui tentang sembilan dunia bawah dan abis yang menghancurkan. Jika si Tai harus pindah, itu tidak akan menyenangkan untuk semua orang. Beberapa keuntungan diperoleh dari interogasi Penatua Liu, dengan Broadcrete Mountain mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang Decimating Abyss. Namun, apa yang dikhawatirkan oleh seluruh Broadcrete Mountain sekarang adalah apakah masih ada orang lain yang telah dirusak oleh Decimating Abyss dan Nine Underworlds di antara para ahli eselon tinggi Broadcrete Mountain. Sayangnya, mereka tidak dapat memperoleh jawaban untuk ini dari Penatua Liu. Seperti Penatua Wang, pada level mereka, rekrutmen mereka ke Decimating Abyss semuanya dilakukan secara individu. Kecuali jika ada insiden besar seperti itu sebelumnya di Clear Conchalet Lake, yang membutuhkan banyak ahli untuk bekerja sama, mereka juga tidak dapat mengidentifikasi satu sama lain sebagai agen Decimating Abyss. Namun, karena Penatua Liu terkena, Wartel ditarik keluar dari tanah, dengan ahli tingkat bawah dan menengah di bawahnya yang telah dia korup semua terbuka di sampingnya. Meninggalkan Aula Disiplin, Yan Zauge mengikuti di belakang Yuan Zheng Feng dan yang lainnya, suasana di antara kelompok itu sedikit berat. Fang Zun berkata dengan lembut, ini salahku. Penatua Liu baru-baru ini meninggalkan gunung beberapa kali, juga memindahkan beberapa sumber daya dari klan, dan itu semua disetujui oleh saya. Setelah insiden Clear Conchalet Lake, saya masih belum cukup waspada. Petik 2 Yuan Zheng Feng melambaikan tangannya, tak satupun dari kita yang tahu apa yang diperlukan untuk menyiapkan formasi besar domain iblis, Anda tidak dapat disalahkan untuk ini. Dalam menyetujui penggunaan sumber daya itu, mereka semua adalah magang junior saudara Liu biasanya dapat bergerak dalam otoritasnya sendiri. Petik 2 Berjalan ke depan, dia memutar kepalanya untuk melihat kembali pada Yan Zouge dan Si Tai, tersenyum, kamu telah melakukannya dengan sangat baik kali ini, itu semua berkat kamu. Jika tidak, sembilan dunia bawah akan turun ke tanah inti tak berdaya di wilayah surga selatan, dan konsekuensi dari itu akan menjadi bencana yang tak terbayangkan. Petik 2 Si Tai berkata, itu adalah rencana Zouge. Yuan Zheng Feng menganggup, tersenyum, benar, Zouge telah melakukan pahala besar sekali lagi. Tapi fondasi Broadcrete Mountain saya sudah lama mengering dalam memberi Anda imbalan apa yang harus saya berikan kepada Anda sekarang. Petik 2 Yan Zouge terkekeh, Grand Master, tidak apa-apa selama niat Anda ada. Mereka tidak tersinggung dengan itu, malah semua tersenyum mendengar kata-katanya. Memasuki Aula Utama Klan, setelah mengambil tempatnya di posisi utama, Yuan Zheng Feng berbicara, selain masalah sembilan dunia bawah dan abis yang menghancurkan, sesuatu yang lain juga telah terjadi baru-baru ini. Ekspresi lelaki tua itu berubah sedikit serius, ada berita yang pasti bahwa selama periode waktu ini, sementara klan kita berurusan dengan orang-orang dari abis yang menipis, klan Matahari Suci memperoleh esensi ungu mengandung jade di hutan belantara selatan. Yan Di dan Fang Jun sudah mengetahui hal ini, tetapi ini adalah pertama kalinya Yan Zouge dan Si Tai mendengar berita itu. Yan Zouge mengerutkan alisnya, batu giyok mengandung esensi ungu adalah harta yang sangat langka, bahkan lebih langka daripada giyok pembunuh imitasi. Pada saat yang sama, itu sudah menjadi objek legenda, tidak muncul di dunia ini selama bertahun-tahun, biasanya dianggap oleh semua orang sebagai benar-benar punah. Dalam hal berharganya, itu jauh lebih berharga daripada giyok pembunuh imitasi, karena itu sangat bermanfaat terhadap budidaya orang suci bela diri. Mendapatkan Purple Essence Contained Jade memiliki arti penting bagi Sacred Sun Clan, karena itu menandakan bahwa kemungkinan peningkatan dari Iscoming Martial Saint Huang Duang Li akan lebih besar. Sayang sekali bahwa Mahkota Yin Extreme saat ini bukan milik kami, dan perhatian kami juga terus-menerus ditarik oleh abis yang menipis, Yan Zouge menggelengkan kepalanya dengan agak menyesal. Setelah Infinity Boundless Mountain, Broadcrete Mountain dan Jade Si City telah membentuk aliansi, jika salah satu dari ketiganya memiliki Extreme Yin Crown, karena mereka membuat Heavenly Thunder Hall sibuk, mereka dapat mengirim pasukan mereka untuk menyerang Matahari Suci. Puncak penerangan dunia klan, setidaknya juga secara prematur memaksa Huang Duang Li keluar dari pengasingan. Namun, dengan Mahkota Yin Extreme sekarang di tangan Turbit Wave Pavilion dan klan Matahari Suci telah menyusutkan perimeter pertahanan mereka di sekitar puncak penerangan dunia, harapan mereka untuk mencapai ini sangat rendah. Yuan Zheng Feng berkata, di tengah ketekunan kami, lawan kami juga tidak berdiam diri dan tidak melakukan apa-apa. Mereka semua mengangguk. Sekarang, transmisi suara Yuan Zheng Feng tiba-tiba bergema di telinga Yan Zouge, ngomong-ngomong, kamu masih memiliki pahala besar lainnya. Yan Di mengatakan kepada orang tua ini bahwa Anda juga berkontribusi pada pil surgawi yang mengembalikan surga itu. Petik 2 Yan Zouge mengendalikan dirinya untuk tidak melihat Yuan Zheng Feng, mempertahankan tampilan seperti semuanya normal. Dari seluruh Broadcrete Mountain, mereka yang dengan jelas mengetahui rahasia ini hanyalah beberapa. Bahkan oleh Yan Zouge, hanya Ah Hu yang mengetahuinya. Dari mereka yang berada di aula besar sekarang, Si Tai dan Fang Zun juga tidak mengetahuinya. Ini bisa dikatakan sebagai rahasia terbesar dari Broadcrete Mountain saat ini. Selain mereka yang terlibat secara pribadi, hanya Ketua Yuan Zheng Feng yang tahu tentang itu. Yan Zouge melirik Yan Di, kehangatan mengalir di dalam hatinya. Menurut kesepakatan mereka sebelumnya, kredit utama akan diberikan kepada Yan Di sebanyak mungkin. Namun, melihat ini sekarang, ayahnya masih banyak memikirkannya. Ekspresi Yan Di seperti biasa seperti Yan Zouge, ayah dan anak itu tidak menunjukkan kelainan apapun. Sekarang, seorang lelaki tua dan seorang wanita tua memasuki aula besar, tepatnya dua tetua agung Gunung Kredo. Orang tua lain juga masuk, sebenarnya Xin Dong Ping yang biasanya tidak pernah meninggalkan gudang bela diri. Pada saat ini, Eselon tertinggi dari Broadcrete Mountain yang saat ini berada di klan, selain tetua lama mereka yang duduk di Heaven Sealing Gorge, semuanya berkumpul di sini. Melihat mereka semua, Yuan Zheng Feng perlahan berkata, kalian semua sudah tahu tentang masalah klan Matahari Suci yang telah memperoleh batu giyok mengandung esensi ungu. Waktu sudah tidak ada di pihak kita saat ini. Petik dua. Oleh karena itu, orang tua ini telah memutuskan untuk segera secara resmi memasuki kultivasi terpencil, mencoba menerobos ke alam Marsial Sein.